Kami hormati Ketua Kompartemen Hukum Islam, Ibu Dr. Nur Hanifah, SPDI-MPDI. Yang kami hormati para speaker Bapak Dr. Sihabudin SHMH, Bapak Dr. Reka Dewantara SHMH, Ibu Dr. Cumikasi SHMH, dan telah hadir speaker dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Prof. Madia Dr. Salmi Edewati Yaakub, Prof. Madia Dr. Sofian Ahmad, serta Dr. Azlin Alisa Ahmad. dan Bapak Ibu dosen, serta pemateri mahasiswa yang telah hadir pada hari ini dalam acara Short Course Program 2022, Syariah Economy Challenge and Opportunities in the Digital Era pada hari ini 29 Juni 2022. Memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kami silakan kepada Bapak Dr. Muhammad Alisa Fahad SHMH. Terima kasih, Ibu Belinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Alhamdulillah, kita lahirkan kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita bisa memulai aktivitas, dan aktivitas untuk di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebetulnya ini waktu liburan semester, tapi kita tetap beraktivitas untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan, dan puji syukur, Alhamdulillah, pada pagi hari ini, kita mengambil tema Short Course terkait dengan Syariah Ekonomi Challenges and Opportunities in Digital Era yang diselenggarakan oleh Kompartemen Hukum Islam. Yang saya hormati seluruh Bapak-Ibu dosen dari Kompartemen Hukum Islam, para pembicara atau speaker, baik dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maupun dari Universitas Kebangsaan Malaysia, UGM, yang sudah lama dan cukup erat bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dijalin, dan saya yakin ke depan kerjasama akan semakin erat dan semakin hangat. Ya, mungkin saja nanti tidak lagi secara daring, tapi ada beberapa aktivitas yang juga perlu dilakukan secara luring. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu dosen di Kompartemen Hukum Islam yang menyelenggarakan kegiatan ini. Walaupun usia Kompartemen Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini mungkin baru berapa, dua atau tiga tahun begitu, tapi sudah sangat banyak kegiatan yang dilakukan untuk dalam kehilmuan untuk mengembangkan wawasan. Karena di Indonesia, dan saya yakin juga di Malaysia, Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang tidak hanya diakui oleh negara, tapi juga dijalankan oleh warga negara. Walaupun tidak lalu dilegalkan dalam pengertian menjadi hukum negara, tetapi masyarakat sudah mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam konteks hukum negara, kalau di Indonesia pada awalnya, lebih banyak berlaku pada hukum keluarga, tapi dengan semakin meningkatnya aktivitas, dan juga kelemahan-kelemahan dari sistem hukum ekonomi yang ada di dunia, maka banyak pihak kemudian mulai mengeksplorasi dan menerapkan hukum Islam di bidang ekonomi. Tentu saja itu juga terjadi di semua negara, tentu saja itu juga terjadi di Malaysia, di mana tentu hukum Islam berkembang karena persentuhan dengan lokalitas, budaya masing-masing di Indonesia dan juga di Malaysia, dan juga lalu berkembang karena persentuhan dengan berbagai macam transaksi global, baik yang bersifat substantif maupun instrumental, seperti penggunaan teknologi informasi di era digital. Karena itu, saya yakin kegiatan ini akan sangat bermanfaat, tidak hanya bagi proses pembelajaran, peningkatan pengetahuan dan wawasan dari seluruh peserta, baik dari Universitas Brawijaya maupun dari UGM, tapi juga mampu menjadi pendorong untuk peningkatan atau eksplorasi aspek-aspek hukum Islam di bidang hukum ekonomi syariah, terutama di era digital. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kompartemen Hukum Islam, kepada seluruh pembicara dari Fakultas Hukum Kedas Brawijaya, kepada speaker dari UGM, termasuk juga secara institusional kepada fakulti undang-undang kalau tidak salah namanya UKM yang telah bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan ini dan juga kepada seluruh beserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini demikian mohon maaf atas salah dan pilaf bilaik taufik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan dan selanjutnya adalah doa agar senantiasa diberi kelanjaran dalam acara pada hari ini kami silakan kepada Bapak Muhammad Dahlan SHMH Bapak Dahlan apa sudah bergabung masih proses berkepung Mbak Belinda baik kalau begitu mungkin kita bisa memucapi basmala bersama-sama untuk demi kelanjaran acara sebelum memasuki ke moderator semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memasuki sesi yang selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh para keynote speaker dan speaker dan pemateri lainnya namun sebelumnya akan kami serahkan kepada moderator pada hari ini kepada Ibu Rumi Suwardiati SA MKM kepadanya kami silakan Oke terima kasih kepada MC Ibu Belinda dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi sekaligus nanti ada diskusi atau tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya sebelumnya saya ingin menyapa kepada para dosen speaker dan juga pemateri dari mahasiswa yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Bapak Dr. Muhammad Ali Safaad SHMH yang kami hormati Ketua Kompartemen Hukum Islam Ibu Dr. Nurhanifah SPD-MPD yang kami hormati Profesor Madia Dr. Salmi Edawati Yaakob yang kami hormati Profesor Madia Dr. Sofian Ahmad yang kami hormati Dr. Aslin Alisa Ahmad yang kami hormati Dr. Siha Budin SHMH yang kami hormati Dr. Reka Dewantara SHMH dan pemateri terakhir yaitu yang terhormat Dr. Jumi Kasih SHMH yang kami hormati dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga dosen-dosen dari UKM serta hadirin beserta seminar short course program 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara yang kami hormati serta dan juga Bapak Ibu dosen semuanya sebagaimana yang tercantum di dalam flyer pada kesempatan ini akan membahas mengenai Syariah Ekonomi Challenge dan Opportunities in the Digital Era. Untuk itu semua tentu sangat membutuhkan wawasan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan terkait atau mengenai tantangan dan peluang ekonomi syariah di era digital. Bagaimana tantangan tersebut dan peluang tersebut mengenai ekonomi syariah ke depannya baik di Indonesia, Malaysia, karena ini nanti pertukaran terkait dengan pengetahuan baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia serta negara-negara yang lainnya nanti ke depannya seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, karena ini pematerinya ada sekitar 13, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara. Diharapkan peserta kalau bisa on-camp ya, jangan off-camp seperti itu, mematikan audio dan saya memberikan waktu kepada semua pemateri selama 15 menit. Seperti itu. Setelah pemateri menyelesaikan atau semuanya menyampaikan materinya, akan kami buka sesi tanya-jawab. Selanjutnya, langsung saja kami persilahkan keynote yang pertama yaitu Prof. Madia Dr. Salmi Edawati Yaakob. Sudah hadir, Bapak-Ibu? Prof. Madia Dr. Salmi? Sudah buka. Sebelum beliau memaparkan materinya, saya akan menyampaikan CV singkat beliau. Prof. Dr. Salmi Edawati Yaakob merupakan Prof. Madia di Pusat Kajian Sariah FPI UKM, Pengurus Pusat Kajian Sariah Fakulti Pengajian Islam, Velo Bersekutu Institut Islam Haddad UKM, Panel Penasehat Sariah Angkasa Malaysia, Panel Solusi Kelantan Gold Trade. Beliau merupakan co-editor jurnal di Contemporary of Islamic Law dan juga Velo Penyelidik Antarbangsa di Salford Business School Salford. Demikian CV singkat beliau. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Madia Dr. Salmi Edawati Yaakob. Prof. Madia, kami persilahkan waktu dan tempat. kita sambil menunggu ya Bapak-Ibu, mungkin Prof. ada apa namanya, gangguan jaringan mungkin. Bisa mendengar suara kami, Prof. Madia Salmi Edawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami persilahkan Prof untuk menyampaikan materi, waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Rumi, Dr. Rumi Suwardiyati, selaku moderator kita pada pagi ini. Saya juga mengucapkan alu-aluan ataupun mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Berawijaya, Dr. Mushhamad Ali Safaat Hemhash bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kepada semua para pensyarah ahli akademik, dosen-dosen dan juga para pelajar. Semualah sama ada di Universitas Berawijaya mahupun dari Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah pada pagi ini saya, Dr. Salmi Edawati Yaakob daripada Pakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia akan membicarakan topik berkaitan dengan perkembangan dan kelestarian produk emas di Malaysia. Produk emas patuh syariah di Malaysia. InsyaAllah izinkan saya untuk share slide. Okay, ibu boleh nampak ya saya punya slide. Okay, alhamdulillah pagi ini insyaAllah kita sama-sama berdiskusi sedikit berkaitan dengan perkembangan dan kelestarian produk emas di Malaysia. Okay, yang mana kalau kita membicarakan produk emas ini ataupun instrumen keuangan Islam yang berkaitan dengan emas ini di mana-mana sahaja ada. Bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja di Indonesia, malah di seluruh dunia. Semua mempunyai kebanyakan negara ya, menjadikan emas itu sebagai result negara masing-masing sama ada result untuk bank negara ataupun result kepada sumber negara ataupun sumber ekonomi sesebuah negara. Justru itu, emas ini bukan kata ada di Malaysia sahaja tapi sebenarnya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Okay, insyaAllah hari ini saya akan paparkan ya bagaimana perkembangan produk emas di Malaysia ini dan bagaimana kita kekalkan kelestarian produk emas patuh syariah di Malaysia. So, hubungan dengan itu saya tahu ya, emas ini banyak impak ataupun benefit kita yang kita guna seharian sama ada dalam kehidupan kita mahupun sebagai salah satu instrumen dalam keuangan ataupun dalam perbankan Islam kita. Sama ada di Malaysia mahupun di Indonesia. Dan rata-rata ya, tidak dinafikan apa yang diamalkan, dilakukan di Malaysia pada hari ini yang berkaitan dengan emas, banyak juga kita ambil idea-idea pandangan dan amalan yang telahpun dilaksanakan di Indonesia. Malaysia dan Indonesia berkaitan dengan produk emas ini seirik dan kemajuan kita ataupun perkembangan dan inovasi kita dalam produk pun hampir sama. Justru itu kat sini insyaAllah ya, kita boleh melihat sejauh mana perkembangan produk emas di Malaysia dan bagaimana kita kami di Malaysia ini mengekalkan, menjaga kelestarian patuh syariah produk emas ini. Okey, jika dilihat dari sudut emas di Malaysia, emas di Malaysia ini kalau tengok sejarah memang tidak dinafikan ya, banyak bahagian-bahagian ataupun tempat-tempat yang adanya emas, yang adanya emas secara semula jadi, mineral secara semula jadi wujud di dalam perut bumi. Namun akhir-akhir ini sebenarnya dekat Malaysia ini banyak mineral dijumpai emas itu dijumpai di bahagian Pahang, kalau yang biasa negeri Pahang, ini yang terakhirlah ya, yang 2020 sehingga sekarang memang ya, emas di Pahang ini seolah-olah masyarakat Pahang ini lebih bertuah kerana dianugerahkan mineral ataupun kita kata sumber berharga ini emas ini di dalam perut bumi di bahagian negeri Pahang. Dan kita difahamkan Malaysia mempunyai simpanan mineral yang berharga seperti emas ataupun boksik ini, boksik ini bernilai 1.03 triliun. Yang ini kita ambil laporan daripada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia pada tahun 2020. Dan kita yakin perkembangan dari tahun ke tahun, dari sudut sumber emas di Malaysia ini semakin meningkat. Dan ahli geologi galian emas di Malaysia juga menemui ataupun membuktikan bahawa wujudnya jalur emas yang merentasi arah utara hingga selatan semenanjung. Ini menunjukkan emas ini secara semulajadinya wujud di Malaysia dan kewujudan emas ini yang terkini seperti yang saya sebut tadi, dimukim kecau, dilipis Pahang meliputi enam kampung sebenarnya yang terakhir ini kita jumpa pada bulan Mac 2021 tahun lepas. Dan tak pelik masyarakat di sekitar Pahang ini, mereka boleh lombong ataupun mereka boleh mencari emas itu di belakang rumah. Maksudnya di laman-laman ini di sekitar kawasan kampung, ada enam kampung tadi itu ditemui ataupun dijumpai lubuk emas ini. Dan ini 2021 namun sebelum-sebelum ini memang tidak dinafikan emas. Perkembangan emas di Malaysia ini sangat mengujakan apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad, semua kenal, bekas Perdana Menteri Malaysia yang mana mencetuskan idea untuk menggunakan dinar emas pada tahun 2001 sehingga 2003. Isu ini tula, perkara ini dibincangkan, hangat dibincangkan. Bukan kata di Malaysia tapi di negara-negara Islam lain termasuk OIC. Dan pada tahun 2003 memang cadangan ini telahpun digunakan sebahagiannya dinar emas ini di dalam trading ataupun di dalam perdagangan antarabangsa di beberapa buah negara OIC. Dan ini menunjukkan emas ini di Malaysia ini start 2001-2003 itu dah begitu rancak diwujudkan dan begitu inovasi-inovasi berkaitan dengan produk emas pun semakin banyak selepas tahun 2001-2003 tadi. Sehinggalah sekarang dan apabila kita melihat pula lubuk-lubuk emas ini begitu, akhir-akhir ini begitu banyak dijumpai, ditemui di Malaysia makanya tidak pelik industri emas semakin berkembang dan semakin membangun dan juga pelbagai inovasi produk emas ini semakin banyaklah di Malaysia. Okey sebelum itu, jika kita bercakap pasal lombong emas ini, tertarik untuk saya highlightkan di sini lombong emas antara yang terbesar di dunia sebenarnya berada di Indonesia. Sebenarnya berada di Indonesia. Kita sebut sebagai lombong emas grassberg. Saya yakin mungkin dosen-dosen, sahabat-sahabat di sini, para pensyarah di Brawijaya kenal dengan lombong ini. Kami jauh, kita sekadar melihat dalam gambar sahaja. Setiap kali saya mengajar subjek emas ini, inilah gambar yang saya tunjuk kepada para pelajar saya bahawa sebenarnya lombong antara yang terbesar, lombong emas antara yang terbesar di dunia ini sebenarnya berada di Indonesia. Dan dekat mana ini lombong ini terletak berdekatan puncak jaya di Indonesia, New Guinea dan ini adalah gunung tertinggi di Papua. Dan yang menyebabkan nak ekstrak, nak keluar emas itu agak sukar lah. Namun kat sini memang dalam perut bumi ini, di Indonesia ini antara yang terbesar. Dan lombong ini pun diusahakan, sebenarnya banyak usaha-usaha ini yang diambil alih dari Amerika Syarikat lah. So semula jadinya emas di Indonesia ini sebenarnya banyak. Sebab itulah dan betul perkembangan produk emas ini setara antara Malaysia dan juga Indonesia mungkin lebih lagi di Indonesia. Okey, emas di Indonesia ini, di Malaysia ini adalah, Malaysia ini merupakan pengekspor antara pengekspor barang kemas yang kelima tertinggi. Yang ini kalau kita tengok dalam laporan 2020 baru-baru ini, memang di Malaysia ini, Malaysia menjadi pengekspor barang kemas biasa itu eh. Bukan emas tulen ke, bukan barang kemas. Seumpama gambar, sebagaimana dalam gambar ini, antara yang terbanyak lah di dunia. Dan kalau melihat kepada pengekspor barang emas ini sekitar 50 ton setahun ya. Malaysia import yang mana 6 bilion hingga 8 bilion ini kita import ke Asia Barat. Dan penggunaan tempatan di Malaysia emas ini dalam 20 hingga 25 ton setahun. Banyak tu. Banyak tu. Malaysia antara yang kelima teratas, tertinggilah ekspor barang kemas yang biasa eh. Barang kemas biasa. Macam ni. Dan industri emas di Malaysia ini memang tidak dinafikan. Start 2001 tadi, sehinggalah sekarang semakin banyak dan semakin berkembang. So kat sini saya highlightkan ada 6 produk emas semasa yang ada di Malaysia. Antaranya yang pertama, emas fizikal. Emas fizikal ni yang ini yang agak, agak apa tu, agak popular lah. Sebab kebanyakan masyarakat di Malaysia, wanita-wanita suka dengan barang kemas. Kata bukan Malaysia sahaja kan. Di Indonesia pun sama. Suka dengan barang kemas, barang perhiasan. Dan kat sini kalau kita lihat pelbagai bentuk kan, pelbagai desain, pelbagai jenis barang kemas ini dan sentiasa tular dan viral lah. Sehingga menjadi igawat wanita-wanita untuk barang kemas ni, barang perhiasan. Seterusnya, emas fizikal juga dalam bentuk shilling dan juga jongkong emas. Shilling dan jongkong emas ni kebanyakannya kita guna sebagai pelaburan lah. Sama ada untuk simpanan ataupun untuk apa tu ada juga ya. Shilling-shilling eh. Contoh dekat Malaysia ni kita ada, kita boleh, kita ada apa tu, dinar emas Kelantan. Kita ada dinar emas Kedah ya. Antara, kalau kita guna istilah dinar emas ni dia mata wang lah. Kalau ikut, kalau ikut definisi kepada dinar emas ni sendiri adalah mata wang dalam Islam kan. Yang pertama, dinar emas, dinar-dinar ini. So, apabila ditempa kembali dan mereka merujuk kepada piawayan Umal Al-Khattab, dinar emas ni ada eh, menjadi alternatif mata wang lah. Alternatif pertukaran barang. Nak kata mata wang dia tak jadi currency yang rasmi lah dekat Malaysia. Tapi boleh menjadi alternatif lah untuk pertukaran barangan. Supaya kita nak jaga apa tu mata wang. Pertukaran itu tidak ada kurang, tidak ada susu nilai itulah. Mata wang itu sendiri ataupun emas itu sendiri. So, kita ada dinar emas yang kita laksanakan di setiap-setiap tempat lah sebenarnya di Malaysia ni, terutama di Kelantan eh, kita pernah ada apa tu, pasar-pasar yang menerima ataupun kedai-kedai yang menerima transaksi menggunakan dinar emas. Okey, yang kedua, eh kalau sebut dinar emas ni sebenarnya saya terpanggil juga untuk suarakan di sini apabila sebut dinar emas ni sebenarnya di Indonesia sendiri pun terkehadapan eh, dari sudut memertambatkan penggunaan dinar emas. Nama-nama kan seperti saudara Zaim Saidi kan, tu antara yang membawa dinar emas tu di Indonesia dan memertabatkan eh, sehingga ada transaksi yang lebih meluas berbanding dengan Malaysia. Okey, seterusnya kita melihat apa yang ada produk emas semasa kat Malaysia, kita ada akaun emas. Akaun emas ni pun pelbagai perbankan Islam yang keluar, dalam perbankan Islam yang keluar, perbankan Islam ataupun yang konvensional keluarkan akaun emas dan biasanya untuk memastikan kepatuhan syariah, kita melihat kepada perbankan Islam itulah yang mengeluarkan produk-produk berkaitan dengan akaun emas. Okey, seterusnya dekat Malaysia juga kita ada emas ETF, yang ini pun sekarang ini dah makin banyak ya, kita menggunakan emas ETF ini di dalam sebagai salah satu instrumen dalam keuangan lah di Malaysia. Lepas tu kita ada unit trust sendiri yang menggunakan emas. Public mutual contohnya yang ada kat Malaysia pada hari ini dah makin menjadi kegemaran pilihan rakyat Malaysia dan kita juga ada emas kripto, sama kalau sebut kripto currency ni dalam bentuk emas pun ada yang menjadi produk emas dekat Malaysia. Dan seterusnya kita ada emas maya ataupun emas virtual yang mana menggunakan platform digital eh untuk pelaburan emas. Dia macam forex tu juga tapi dia punya instrumen ataupun asset itu adalah emas. Okey, ni antara produk emas yang ada di Malaysia, yang kita guna kat Malaysia dan apabila saya sebut eh satu hingga enam eh produk-produk seumpama ini memang tidak dinafikan. Adanya isu-isu syariah yang terpalik yang perlu kita clearkan supaya produk emas ini sentiasa dalam kepatuhan syariah. Sebab ni antara inovasi yang dilakukan eh di Malaysia pada akhir-akhir inilah. Ni antara contoh emas fizikal yang ada eh dekat Malaysia, kita ada syiling emas, kita ada jongkong emas, kita ada barang kemas. Gambar kat sini ni antara barang-barang kemas saya rasa hampir sama je kan kita Malaysia dan Indonesia. Ni antara contoh-contoh barang emas fizikal eh barang kemas dan kalau tengok syiling emas tu pun kita di Malaysia banyak ya terima mendapatkan ya sumber yang apa tu syiling emas sama ada dalam bentuk dinar emas, kijang emas. Kijang emas ini adalah bulian emas negara eh yang standard seluruh dunia terima dengan bulian emas ini dan apa tu nilai dan juga dia punya apa tu ketulinan emas itu yang standard. Dan kita ada kita juga dapat di Malaysia Canadian bulian emas Canada, Australian nuggets, bulian emas Australia sampai ya masuk ke Malaysia. Kita ada juga Singapura, Swiss Palm, Swiss Kinabar. Yang ini antara syiling emas yang menjadi kegemaran juga rakyat Malaysia untuk simpan sebagai pelaburan. Rok Salmi. Ya. Waktunya kurang dua menit. Oh kurang dua menit. Okey terima kasih. Dan seterusnya kita ada jongkong emas. Jongkong emas tu seratus gram eh. Emas yang agak besar dan apa tu nilai pun cukup lumayan. Lepas tu kita ada barang kemas. Barang-barang kemas ini biasanya kedai-kedai emas lah yang akan nak apa tu keluarkan barang-barang kemas ni. Ni antara akaun emas yang kita ada public gold bank investment. My bank pun keluarkan. My bank islamic eh. Hari ni kita dah ada islamic akaun emas. KFH. Ni antara yang islamic ROG Gold Account. Dekat Malaysia. So kita boleh pilih akaun-akaun emas yang menawarkan apa tu akaun emas patuh syariah. So seterusnya kat sini saya nak highlightkan juga kenapa emas ni ada isu syariah tadi. Sebenarnya ia disebabkan oleh syarat eh. Pertukaran barang haribawi yang perlu mematuhi tiga syarat utama iaitu serah terima, jual beli semasa, leni, tak boleh bertanggung, eh. Dan persamaan kadar. Tiga syarat ini yang perlu dipatuhi yang apabila tidak dipatuhi maka tidak patuh syariah lah dalam transaksi emas eh. Terutama emas tuleng tu eh. Okey dan eh apa yang saya nak tunjolkan kat sini juga bagaimana Malaysia melestarikan kepatuhan syariah. Kita berpegang eh kepada tiga asas. Yang pertama parameter pelaburan emas jakir. Malaysia mengeluarkan parameter pelaburan emas. Jadi senang syarikat-syarikat pelaburan dia boleh refer kepada parameter ini untuk memastikan eh produk itu patuh syariah. Dan di selain itu kita lihat juga kepada majlis 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 fiqh islami dan kat sini dua yang kita refer majlis 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 al-fiqh al-islami ad-duali dan satu lagi majlis 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 al-fiqh al-islami mekah. Dua-dua ni memang badan berautoriti yang yang Malaysia memang refer kat sini dari sudut kepatuhan syariah berkaitan dengan emas. Dan kita melihat juga kepada piawayan syariah al-fiqh. So yang tiga ni asas lah di Malaysia supaya produk-produk ataupun inovasi emas hari ni yang apa tu yang semakin berkembang ini sentiasa lestari dalam kepatuhan syariah. Kesimpulannya disebabkan ada dua minit dah ganjak jadi satu minit tu. Kesimpulannya emas sentiasa menjadi idaman dan keinginan yang bersifat fitrah eh bagi setiap makhluk yang bernama manusia. Pendidikan dan pendedahan kepada masyarakat tentang hukum syariah melibatkan emas yang sentiasa ada skam dan sebagainya yang itu yang perlu diberi perhatian dan hukum-hukum yang berkaitan dengan emas tidak terlepas eh daripada liputan kesumulan syariah. Itu yang kita nak pastikan eh produk emas di Malaysia lestari dengan kepatuhan syariah dan struktur pelaburan emas sentiasa berinovasi dan memerlukan pemerhatian syariah yang mendalam memastikan transaksi pun selari dengan syariah dan eh keperluan kepada penambahbaikan eh ke atas eh parameter emas jadi ada yang ada pada hari ini pun sentiasa kami buat dari semasa ke semasa supaya seiring dengan inovasi produk emas yang wujud di Malaysia. Jadi itu sahaja apa tu 15 minit yang diberi masa untuk saya dan moga apa yang dikongsikan ini apa yang dibentangkan ini boleh memberi manfaat kepada semua. Itu sahaja. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator Dr. Rumi Suwadiati. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Salmi Yaakob. Untuk selanjutnya yaitu keynote yang kedua yaitu Profesor Madia Dr. Sofian Ahmad dengan tema keperluan integrasi keuangan Islam dan persijilan halal di Malaysia. Sebelum beliaunya menyampaikan materi saya akan membacakan CV singkat beliau. Beliau adalah Sofian bin Ahmad, Profesor Madia, pensarah di pusat kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universitas Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran utama beliau adalah muamalat. Di samping kepakaran sampingan beliau adalah ekonomi Islam dan keuangan Islam. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kami persilahkan kepada Profesor Madia Dr. Sofian bin Ahmad. Waktu dan tempat saya persilahkan. 15 menit iya Prof. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rumi selaku moderator dalam webinar pada pagi ini. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Dr. Muhammad Ali Safaad, Ibu Ketua Depak Penhukum di Universitas Bravijaya, Ibu Dr. Nur Hanifah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Rakan-rakan akademik, Rakan-rakan dosen di Universitas Bravijaya dan juga di Universiti Kemangsaan Malaysia. Seterusnya, para mahasiswa, mahasiswi anak-anak yang dikasih sekalian. Boleh maaf ya kalau saya tersalah dalam salutasi tersebut kerana saya tidak menulis dengan lengkap. Baik, apa yang ingin saya bicarakan pada pagi ini sekadar perkongsian dengan para peserta dari Universitas Bravijaya tentang keperluan integrasi. Integrasi ataupun kita katakan gabungan, menggabungkan kewangan Islam dalam proses permohonan persejilan halal. Di Malaysia ada persejilan halal. Di Malaysia juga saya pasti ada persejilan halal bagi memastikan sesuatu produk makanan ataupun mungkin kosmetik itu mematuhi dengan dari panduan yang ditetapkan oleh syariah. Halal secara umumnya kita boleh fahami sebagai satu yang dibenarkan. Dibenarkan, diperbolehkan sama ada oleh hukum ataupun oleh undang-undang. Oleh itu, oleh kerana skopnya yang meluas begitu, dibenarkan, maka para pokoha mengatakan halal ini adalah kesemua hukum kecuali yang haram. Berarti, berarti ia meliputi sama ada perkara tersebut, perkara yang mubah, yang harus, yang boleh bisa dibuat, bisa ditinggalkan, ataupun perkara yang mantuk, yang sunat, elok dibuat, dilakukan, ataupun yang wajib dan termasuk juga yang makruh, yang dibenci. Namun masih dalam konteks yang dibenarkan, yang bolehkan. Seperti, kayaknya seperti merokok begitu kan, walaupun ia makruh tapi ia masih dalam kategori halal. Termasuk dalam, kalau mengikut pandangan Abu Hanifah, termasuk makruh tanzih. Makruh tanzih ini ialah satu peringkat hukum yang agak hampir kepada pengharaman. Cuma, dalil yang digunakan dalam penghakiman tersebut adalah dalil yang zanni. Dalil yang kurang kuat, dalil yang lemah. Justru, dalam mazhab Hanifah, Abu-Abu Hanifah, mereka membagikan makruh kepada dua, iaitu makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tahrim lebih kepada haram. Makruh tanzih lebih kepada makruh seperti mana yang dipahami oleh jumhur fokohak. Berarti itu skop yang cukup luas bagi kita memahami apakah maksud halal. Dan lebih menarik lagi para fokohak dalam penulisan buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, para fokohak membincangkan, memperkatakan hal-hal berkaitan dengan halal ini dalam kesemua aspek. Termasuk ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Ini merupakan empat aspek yang utama, empat dimensi yang utama dalam pekerjaan hukum Islam. Dalam ibadat contohnya yang sedia kita maklumi, para ulamak berkaitan dengan status makanan yang halal. Ada makanan, ada haiwan-haiwan yang boleh dimakan. Ada haiwan-haiwan yang diharam. Haram dia dimakan. Sembelihan ada yang memenuhi kalau disebelih mengikut rukun-rukun dan syarat-syarat seperti yang ditapkan, maka haiwan tersebut adalah halal dimakan. Dan kalau tidak memenuhi syarat-syarat sembelihan tertentu, maka haiwan tersebut akan menjadi haram. Walaupun fizikalnya adalah haiwan yang dibenarkan seperti sapi, kambing dan sebagainya. Begitu juga dalam muamalat. Allah SWT telahpun menyatakan dalam surah Al-Baqarah Allah menghalalkan jubli. Berarti jubli itu adalah satu yang halal dan mengharamkan riba. Dan riba merupakan satu yang diharamkan. Nah itu perbincangan halal-haram di dalam bahagian muamalat. Begitu juga di dalam bahagian munakahat. Juga diperkatakan berkaitan dengan halal dan haram ini. Contohnya saya buat sebagai contoh untuk kita lihat sama. Contohnya disebut beberapa golongan yang haram dikahwini. Dalam Al-Quran sendiri menyebut siapakah yang halal dikahwini dan siapakah pula yang haram dikahwini. Berarti dibincangkan aspek halal-haram ini berkaitan dengan munakahat perkahwinan. Dan tidak ketinggalan juga di dalam bidang jinayah. Penghakiman. Hukum-hukum jinayah. Karena disebut juga beberapa hukum-hukuman yang berkaitan dengan halal darah. Dihalalkan darah seseorang. Contohnya adalah hadis yang mutafakun alih. Hadis yang diruatkan oleh Muslim dan Bukhari secara mafumnya, kefahaman umumnya mengatakan halal darah seseorang yang murtad. Yang keluar daripada agama Islam. Halal juga darah bagi penzina yang mosad. Berarti nyawanya halal. Nyawanya boleh dibunuh. Jiwanya boleh dikenalkan hukuman kudut. Penzina yang mosad. Iaitu penzina yang seseorang yang pernah berkahwin secara sah dan melakukan penzinaan. Maka dia akan dikenalkan hukuman pejam sehingga mati. Begitu juga hukuman yang dikenalkan kepada pembunuh. Yang membunuh jiwa secara tidak benar. Secara yang tidak yang diharamkan oleh Allah SWT, maka ta'zir ataupun meyahududnya adalah sebagai kisah membunuh semula. Berarti darahnya halal. Nyawanya halal. Nah begitulah. Setiap dimensi hukum yang terdapat di dalam Islam, kesemuanya dibincangkan oleh para pokok, kesemuanya mengandungi perbincangan berkaitan dengan halal dan haram. Justru boleh kita simpulkan di awal di sini bahawa halal itu adalah satu konsep yang menyeluruh dalam Islam. Halal bukan hanya satu juru katakan ibadat semata-mata tapi halal juga terdapat dalam munakahat, di dalam muamalah, di dalam jenayah dan semua aspek kehidupan manusia ini. Sebab halal berkaitan dengan satu yang dibenarkan. Jika dibenarkan oleh Allah SWT, oleh syarat makanya dianggap sebagai dihalalkan, dibenarkan. Sedikit latar belakang berkaitan dengan persijilan halal. Persijilan halal ini mungkin dipanggil sebagai sertifikat halal. Sertifikat halal, perakuan halal. Kalau di Malaysia, sertifikat ini dikeluarkan bahkan dipantau di semasa ke semasa oleh pihak JAKIM. JAKIM adalah satu singkatan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia di mana dia diketuai oleh seorang menteri, menteri agama yang akan memantau satu unit antaranya ialah JAKIM. Sehingga kini pada hari ini, sehingga pada tahun ini, sehingga pada masa kini, belum ada satu akta yang khusus ataupun berdiri secara sendiri yang berkaitan dengan halal di Malaysia. Berarti tidak ada lagi akta yang khusus berkaitan dengan halal di Malaysia. Aktual ini satu undang-undang ataupun peraturan yang paling tinggi, yang paling besar. Berkaitan halal belum ada. Yang adanya cumanlah atau hanyalah akta perihal dagangan yang dipindah pada tahun 2011. Ataupun juga disebut sebagai akta 730. 730 ini merujuk kepada susunan akta-akta yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia. Ia merupakan akta yang ke-730 yang diluluskan oleh Parlimen di Malaysia. Di dalam akta perihal dagangan ini, ada disentuh sedikit, ada disenggur sedikit berkaitan dengan perakuan dan pendandaan halal. Itu saja yang peruntukan halal yang ada di Malaysia. Belum lagi ada satu akta yang khusus, undang-undang yang khusus yang menguruskan berkaitan dengan halal. Contohnya, contohnya dalam akta perihal dagangan, dalam perkara ataupun seksi 3, 3 kurungan 1 dan 3 kurungan 2, mentarifkan apakah itu halal? Halal adalah satu, halal dikatakan apabila satu makanan atau barang yang diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan apa-apa ungkapan lain untuk menunjukkan makanan atau barang itu boleh dimakan. Ini poinnya sini ya. Boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam. Termasuklah perkara-perkara yang merupakan A, B dan sampai G di sini ya. Iaitu yang haram, yang haram ini yang tidak halalnya, yang tidak di Semele, yang saya ringkaskan di sini ya. Yang merupakan najis ataupun yang mengandungi, yang tidak memabukkan, yang tidak mengandungi usur-usur arak, yang tidak mengandungi usur-usur bahagian daripada anggota manusia, seperti uri placenta kan, placenta bayi itu kan, ataupun yang tidak beracun, tidak memudaratkan kesihatan, yang tidak disediakan ataupun diproses, ditilangkan menggunakan peralatan yang dicemari najis. Dan begitulah, itu adalah beberapa spesifikasi bagi menentukan makanan tersebut adalah makanan yang boleh digunakan, boleh dimakan oleh orang Islam. Dan begitu juga halal dikatakan apabila dia dijalankan mengikut hukum syarat. Apa-apa makanan ataupun barang-barang yang diperlihalkan seperti halal, atau diperlihalkan dengan apa-apa berapa lain, yang patuh dengan hukum syarat. Berarti lebih menekankan aspek makanan. Makanan yang patuh, yang diproses dengan mematuhi hukum syarat seperti di atas. Di samping akta perihal dagangan, yang disenggol secara sedikit, berkaitan halal di dalamnya, terdapat beberapa standar, garis panduan, standar-standar halal di Malaysia ini, yang khusus untuk tujuan-tujuan tertentu, ada enam standar, enam standar yang berkaitan dengan halal di Malaysia, yang digunakan oleh pihak JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, antaranya standar MS-1500-2009, berkaitan dengan makanan halal, yang menumpukan kepada pengeluaran, penyediaan, pengenalian dan sebagainya. Kemudian ada standar yang berkaitan dengan MS-2200-2012, berkaitan dengan barang gunaan dalam Islam, penggunaan tulang, penggunaan tulit, bulu haiwan, bulu haiwan digunakan untuk sebagai jaket, sebagai berus pakaian dan sebagainya. Kemudian MS-2200-2008, barang gunaan Islam, termasuk kosmetik, dan dana diri, MS-2024-2012, halal pharmaceutical, meskiparmasinya, MS-2400-2010, ini halal Toyota Insurance Pipeline berkaitan dengan manajemen sistem requirement, dan juga sambungan yang itu tadi. Ada enam standar yang digunakan untuk mengukurkan satu program itu halal ataupun sebaliknya di Malaysia. Yang menjadi permasalahan di sini, yang menjadi permasalahan, kalau diperhatikan daripada penerangan tadi, pematuhan halal dalam undang-undang Malaysia dan juga standar-standar yang saya sebutkan tadi, hanyalah menuntut kepentuhan dari aspek ibadat semata-mata. Sedangkan tadi saya telah menjelaskan, halal tidak hanya dalam ibadat, tetapi juga dalam muamalat, munakahat, jenayah. Di Malaysia hanya menekankan aspek kepatuhan, hukum hakam di dalam bidang ibadat semata-mata. Tidak ada peruntukan undang-undang yang mewajibkan pemohon, pensijilan halal. Bagi industri-industri, PT-PT yang ingin memohon pensijilan halal di Malaysia, tidak ada satu kewajiban undang-undang yang mewajibkan menggunakan sumber kewangan Islam. Pembiayaan kewangan Islam untuk mengeluarkan produk-produk halal. Ya, berarti belum syaratkan. Oleh itu, dapat saya katakan bahawa sektor kewangan halal dan sektor kewangan Islam di Malaysia masih bergerak secara berasingan. Tidak tersepadu. Masih berasingan. Saya fikir sama juga keadaannya di Indonesia. Mungkin kalau tidak salah tekan saya kan. Masih bergerak secara berasingan. Sedangkan tadi yang saya katakan, dalam Islam tidak ada separuh halal, separuh halal begitu kan? Ataupun mungkin tiga bintang halal, halal tiga bintang, halal lima bintang, halal sepuluh bintang. Tidak ada kan? Halal mesti suatu sepatut. Ya ayuhallelina amanu, kuduhulu fisil mikafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam. Patuhlah peraturan-peraturan Islam secara polistik. kafah. Menyeluruh. Berarti tidak boleh kita menerima sebahagian, menolak sebahagian. Sebagai contoh dalam kasus solat katakan, dalam ibadat, kasus solat, tidak boleh kita hanya menerima sebahagian rukun tetapi tidak menerima sebahagian rukun yang lain. Berarti ibadat solat itu akan menjadi tidak sah. Nah sama juga seperti dalam halal. Tidak boleh kita hanya menekankan satu aspek halal tetapi kita menafikan aspek yang lain yang masih terdapat perkara-perkara yang diharamkan. Maka itu tidak menjadi halal yang holistik. Tidak menjadi ulhul fisil mikafah. Ini telah pun dijelaskan oleh beberapa kajian-kajian yang terdahulu yang menjarakan, yang menjelaskan bahawa maksud halal-toyiban itu mestilah satu proses yang holistik. Kalau dalam konteks pengeluaran barang, ia akan meliputi bidang ibadat dan muamalan. halal mestilah halal yang holistik. Halal-toyiban. Dan para ulama juga telah membincang lebih detail lagi berkaitan dengan haram lizzatihi, haram liwairi. Haram lizzatihi ini iaitu konten ataupun kandungan bahan itu sendiri adalah haram. Manakala haram liwairi bukan berkaitan dengan konten tetapi berkaitan dengan proses-proses untuk menyediakan bahan tersebut. Contohnya seperti memperoleh pembiayaan modal untuk mengeluarkan barang tersebut. Dengan itu. Rafian. Ya. Waktu kurang dua menit. Baik, saya cuba ringkas sekali dulu ya. Jadi ada tiga bidang yang boleh dilakukan integrasi ya di dalam proses jelah-halan ini. Yang pertama, baik perbankan syariah, takafu dan pasaran modal saya ringkaskan di sini. Dalam pergi perbankan syariah, mereka dapat menyediakan pembiayaan ikuti, pembiayaan hutang, juga perkhidmatan deposit. Deposit cukup penting dalam sebuah menguruskan kecairan ataupun aliran tunai dalam sebuah perusahaan ataupun PT bagi menghasilkan produk halal. Bagi pasaran modal secara Islam, akan boleh menyediakan pasaran modal teroka, suku-suku seperti suku musyarakah motoraba. Kerana pasaran modal bersifat menyediakan pembiayaan yang bersifat jangka panjang, lebih tiga tahun. Madakala bagi tekaful adalah untuk mengurus risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh pihak pengurus, pihak pengendali ataupun pihak perusahaan untuk meminimumkan risiko peniagaan mereka. Dan kenapa perlu integrasi ini? Saya katakan di sini ada tiga aspek sekurang-kurangnya yang boleh kita lihat. Aspek agama, ekonomi dan tabiat urus. Aspek agama seperti yang telah jilaskan diri, tidak ada separa halal ataupun halal lima bintang dan sebagainya. Kemudian, pembentuan halal peribah juga adalah memenuhi dua aspek makasih iaitu hifzul nafz dan hifzul mal. Memelihara jiwa kesihatan daripada kemoderatan dan memelihara harta daripada tercemar dengan perkara-perkara yang diharamkan seperti ribah. Seterusnya, ada aspek ekonomi. Dengan berlakunya integrasi, penggabungan antara pensijil halal dan pensijil halal dan juga kewangan Islam ini akan dapat membesarkan lagi saiz perkhidmatan kewangan Islam di Malaysia. Kerana kebanyakan pemohon-pemohon dalam pensijil halal ini buat masa ini, tidak menggunakan kewangan Islam. Bahkan, mereka menggunakan kewangan konfesional. Sedangkan saiz ataupun modal yang disumbangkan oleh mereka adalah cukup besar dalam ekonomi di Malaysia. Di segi tabir urus, dia dapat meningkatkan ataupun memberi keyakinan yang lebih jelas kepada para pengguna halal, pengguna produk bahawa halal yang diperakukan oleh sesuatu badan sepederja kim ini pastinya akan lebih jelas, lebih meyakinkan kalau diintegrasikan antara pensijil halal dan juga kewangan Islam ini. Ini adalah cadangan-cadangan yang saya kemukakan untuk dilakukan. Ada tiga peringkat yang boleh dilakukan. Yang pertama, untuk peringkat perah pelaksanaan ini ia sekadar memberi bimbingan pendidikan bagi bukan, galakan. Manakala, pasar yang pertama bermula dengan diperkenalkan kewajipan ini kepada syarikat-syarikat yang baharu syarikat yang baharu memohon untuk mendapatkan pensijil halal. Bagi syarikat-syarikat yang telah memiliki mereka akan perlu diadakan satu benchmarking yang perlu dibina oleh security commission ataupun syariah komiti syariah komiti di Band Negara Malaysia untuk menentukan apakah parameter-parameter yang tertentu yang membolehkan yang setakat manakah dibolehkan pencapuran antara halal dengan haram tersebut. Sekiranya melebihi parameter tersebut maka syarikat tersebut tidak akan diberi sambungan kepada kelulusan ataupun halal tersebut. Manakala, pasar yang ketiga, pasar yang kedua adalah pasar penguatkuasaan dengan kita menetapkan satu parameter dan menguasakan parameter tersebut dan mengenakan tindakan-tindakan kepada mana-mana pemohon yang tidak mematuhi parameter tersebut. Jadi, sebagai peruntuknya boleh saya simpulkan bahawa terdapat keperluan yang cukup mendesak di segi hukum, di segi hukum ibadat, hukum muamalat, hukum dan juga hukum muamalat untuk dilakukan integrasi antara pesicid halal dan juga ruang Islam ini. Saya fikir itu saja secara ringkasnya Ibu Rumi. Terima kasih atas persediaan para hadirik sekalian untuk mendengar bersama-sama saya. Saya sedih dengan Wabilahi Taufiq Wailidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sofian Ahmad. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga yaitu Bapak Dr. Sihabudin SHMH. Sebelum belianya memaparkan materi, izinkan saya untuk membacakan sivi singkat Dr. Sihabudin SHMH. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang mana S1 mengambil di Universitas Brawijaya, S2 di Universitas Indonesia, dan S3-nya pun sama dengan S2 beliau, yaitu di Universitas Indonesia. Tema yang beliau sampaikan dalam short course ini terkait dengan pengaturan produk halal di Indonesia. Demikian, sivi singkat beliau, waktu dan tempat, kami persilahkan. Monggo, Pak Sihab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'madillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Yang terhormat, Pak Dekan, para narasumber dari Universitas Kebangsaan ya? Atau malaya? Kebangsaan. Kebangsaan. Kemudian para narasumber dari dosen Fakultas Kebangsaan Universitas Berita ataupun mahasiswa, pada pagi hari ini kebetulan saya diberikan satu tema yang mirip dengan Bapak Profesor, soalnya tadi Ibu Rumi. Sofian Ahmad. Bapak Sofian. Hanya mungkin agak beda bahasa karena sana penyijilannya. Nah ini yang saya sampaikan adalah tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia yang ada sedikit perbedaan dan mungkin perlu perbandingan kondisi di Indonesia dengan di Malaysia. saya sampaikan tentang PPT-nya. Bapak Ibu, para peserta, tema pada seminar kali ini kan apa namanya istilahnya adalah sebentar, kelihatannya keliru yang saya keluarkan. Tema yang dibahas tentang kali ini adalah tentang yang terkait dengan ekonomi syariah. Yang terkait dengan ekonomi syariah. Nah, sebenarnya ekonomi itu sendiri adalah sisi lain dari kebutuhan manusia yang terkait dengan rohani. kebutuhan manusia ini kan ada kebutuhan rohani dan kebutuhan jasad. Nah, kebutuhan jasad inilah sebenarnya dalam bidang ilmu ekonomi yang sering dikatakan sebagai ekonomi. Sudah sampai ya, Bu Rumi? Saya pun. Apa ekonomi itu sebenarnya? Yang termasuk di dalamnya adalah ada satu istilah ekonomi islam atau ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Meskipun semuanya yang namanya ekonomi ini cara manusia untuk memenuhi kebutuhan materi. Ini dia. Cara memenuhi kebuatan materi. Macem-macem bidangnya seperti yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa bidangnya sebenarnya banyak sekali. Bidangnya banyak sekali. Bahkan termasuk uang saja antara konvensional dengan syariah sangat berbeda. uang kalau dalam konvensional itu bisa menjadi apa namanya sesuatu yang bisa dijual beli atau bahasa lain itu adalah satu aset. Tetapi kalau di dalam islam tidak boleh. Uang hanya sebagai alat beli. Alat tukar. Tidak bisa dijual beli. Bahkan diharamkan dijual beli. Satu contoh seperti itu. Itu adalah yang membedakan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Para ulama di Indonesia itu justru berpikir sebenarnya yang seharusnya diislamkan duluan itu adalah ekonomi ini. Ekonomi yakni kebutuhan manusia yang terkait materi. Ini yang seharusnya itu seharusnya mengikuti Islam. Baru diikuti kemudian perbaikannya secara hukum. Itu-itu kalau para ulama Indonesia. Dari bidang ekonomi ini yang terkait dengan kebutuhan materi itu ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pada hari ini saya menyampaikan tentang kebutuhan primer yakni yang terkait dengan makan. Sehingga kami gak akan sampai pada emas atau yang amalat dan sebagainya. Tapi ini khusus makan. Itu karena kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kalau ekonomi kan makan, sandang, dan papan. Atau sandang, pakan, dan makan. Tapi yang primer sekali itu adalah makan. Nah, makan ini ternyata ada yang halal dan ada yang haram. Makan ini ternyata adalah ada yang halal dengan yang ada yang haram. Yang tadi juga sudah dijelaskan mungkin secara singkat halal itu kalau bahasa Arab Indonesia-nya itu adalah diperbolehkan. Atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Sehingga kalau dikerjakan itu gak ada masalah. itu yang namanya halal atau boleh. Tadi itu rokok aja ada yang membolehkan ada yang tidak. Itu terjadi khilafiah. Sedangkan haram itu artinya tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita di dekatnya Masjidil Haram dekatnya Masjidil Masjid Nabawi itu di sana di sekitar saja merokok itu sudah digusah itu Bu Rami. Haram-haram-haram dikatakan. Karena pengertian haram artinya tidak boleh. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Tetapi secara sarki haram ini adalah dilarang untuk dimakan sehingga kalau dilakukan adalah dosa yang terkait dengan konsumsi. Jadi ada beberapa kriteria. Tadi juga sudah sedikit dijelaskan. Sehingga sedikit tumpang tindih Bu Rami. makanan dan minum yang diharamkan itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Contohnya yang internal barangnya itu sendiri sudah haram. Yakni bangkai darah daging babi mestinya seperti itu. Atau sembilihan atas nama selain Allah tidak dengan Bismillah gambangannya gitu. Atau segala yang menjijikan dan kotor. Contoh lagi homer binatang buas itu atau bagian dari organ manusia itu secara internal dari barang itu sudah haram. Yang kedua barangnya bisa jadi halal tapi karena caranya memperoleh tidak halal hasil kejahatan hasil penipuan hasil berbohong atau barang halal tercampur dengan yang haram. Itu namanya adalah faktor eksternal. Itu maknanya kenapa barang itu diharamkan? Kenapa barang itu diharamkan? Karena sesuatu yang diharamkan itu bisa jadi karena jelek atau karena menjijikan atau sesuatu itu diharamkan karena berbahaya misalkan memabukkan sehingga bisa menimbulkan orang terjerumus tertabrak macam-macam. Juga sesuatu diharamkan karena bagian dari organ manusia yang jelas-jelas dilarang. Kenapa? Ada bagian manusia itu yang dipakai untuk placenta itu untuk apa itu? Kecantikan atau apa-apa. Dulu pernah ada itu justru orang jualan makanan daging manusia itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Hal yang sangat penting hal haram ini adalah persoalan prinsip. ini menyangkut asas karena berpengaruh pada bidang yang banyak. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah pantang mengkonsumsi yang haram. Itu tidak peduli agama apapun. Itu sebenarnya seharusnya yang dikonsumsi adalah halal. Seharusnya. Seharusnya. Makan yang dikonsumsi mempunyai pengaruh yang luas pada berbagai aspek kehidupan. Itu mempengaruhi pertumbuhan fisik, kecerdasan akal, mempengaruhi sifat dan perilaku manusia, mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah dan doa, mempengaruhi kehidupan di alam akhirat. Jadi banyak sekali pengaruhnya kita makan halal atau haram itu. Masalah halal ini sekarang menjadi isu dunia. Mulai sekitar 3-4 tahun yang lalu itu menjadi isu dunia. Meskipun tahun ini kelihatannya agak meregai. Tahun ini dulu semangat membicarakan halal itu seperti itu. Dan isu halal itu tidak hanya di negara Islam. Termasuk di Jepang. Itu di sana bahkan kemarin saya sempat diskusi dengan orang-orang Korea di sana juga ada satu pameran jualan barang halal. Tetapi mereka tidak mempunyai standar halal. Sehingga daging babi dilabel di halal. Dan itu terjadi kemarin di Korea. Karena belum ada satu standar yang punya halal apa dan mereka tidak mengerti. Ini satu contoh. Jadi barang halal ini sudah mencangkut isu dunia. bahkan bukan hanya negara Islam. Bahkan bukan hanya negara Islam. Satu contoh ada halal meat. Kalau saya pernah hidup di Eropa terutama di Belanda maka tentu saya akan membeli daging halal. Daging halal ini biasanya di sana disebut dengan islamic slahrei. Islamic slahrei itu biasanya penjualnya orang Maroko atau Turki itu kalau di Belanda seperti itu. Kenapa kita menyangkut tentang bagaimana menjaga yang kita makan ini halal. Sehingga ada halal meat ini di beberapa negara Jepang itu ditulis. Tapi kemarin saya katakan di Korea itu terjadi daging halal padahal itu adalah daging babi. Karena belum tahu indikator halal itu apa. Ini contohnya Tokyo halal food berarti ada makanan halal di Tokyo. Itu satu contoh. Persoalannya adalah kalau di Indonesia itu ada sertifikasi halal. Mengapa sertifikasi halal bukan sertifikasi haram? Karena sebenarnya yang dihalalkan itu banyak sedangkan yang dihalalkan itu sedikit. kok enggak yang sedikit saja sehingga enggak ribet. Kenapa harus sertifikasi halal? Ini karena beberapa hal yang pernah terjadi beberapa fakta menunjukkan kehidupan bahan yang haram itu sedikit tapi sangat berpeluang mencampuri yang telah jelas halal. Itu banyak sekali. jadi satu contoh saja satu daging satu kilo tercampur dengan babi satu gram digoreng bersama semua jadi haram. Nah itu contohnya itu. Dan itu banyak terjadi. Kemudian yang kedua banyak produk olahan yang tampaknya halal tetapi sangat berpeluang tercampur dengan yang haram. Terutama memang seperti saya sampaikan tadi dalam proses pengolahan dalam proses penyimpanan atau penyajiannya sehingga menjadi meragukan kekhalalannya. Hal itu dipicu oleh misalkan akses perkembangan teknologi pangan. Berbagai praktek penyimpanan dan pelanggaran. Kalau penyembelahan itu misalkan saja sapi tapi disembelihnya dengan mesin sehingga tidak dengan membaca menyebut nama Allah dan ini banyak terjadi dagingnya bagus tapi persoalannya karena tidak mengikuti syariat menjadi tidak halal atau menjadi haram. Masihat waktunya kurang dua menit oleh karena itu memang kita persoalannya adalah itu kasus-kasus haram itu banyak sekali sehingga kita perlu sangat penting kenapa ada sertifikasi halal hanya di Indonesia untuk sertifikat halal ini itu kewenangannya adalah sekarang diserahkan oleh undang-undang kepada yang namanya badan sertifikasi halal sehingga jaminannya adalah jaminan sertifikat halal ini kemudian kita sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan hanya yang mengeluarkan sertifikat MPUI tetapi tetapi yang menyelenggarakan jaminan produk halal adalah BPJPH badan penyelenggara jaminan produk halal dari kementerian agama itu mungkin Bu Rumi yang bisa kami sampaikan sehingga mungkin kenapa ini agak terus dikembangkan tentang sertifikasi halal ini sehingga kalau satu produk sudah bersertifikat halal insyaallah terjamin halalnya kita bisa memilih itu kalau belum bersertifikat harus hati-hati harus hati-hati kita sendiri yang harus hati-hati itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Dr. Sihebudin untuk selanjutnya yaitu Bapak Dr. Reka Dewantara dengan tema aset kripto dan karensi konsep paradigma dan regulasi sebelum beliunya memaparkan materi izinkan saya menyampaikan CV singkat beliau beliau S1 S2 dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kepakaran beliau adalah hukum ekonomi bisnis mungkin itu saja terkait dengan CV singkat Bapak Dr. Reka Dewantara waktu dan tempat saya persilahkan monggo Pak Reka Baik terima kasih yang saya hormati Bu Rumi Swartyati sebagai moderator saya saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum dan juga Bapak Ibu pemateri dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan juga pemateri dari Fakultas Hukum Baik Maunicin saya untuk share screen Baik pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kemudian paradigma konsep maupun regulasi terkait dengan cryptocurrency dan crypto assets nah kita ketahui bahwa terkait dengan perkembangan yang sebut sebagai transformation bahkan kalau misalnya saya menyetir dari pendapat Profesor Renel Kal Salih itu menyebutnya sebagai disruption disruption berarti ini ada sesuatu hal yang kemudian merubah terkait dengan hal-hal yang kemudian sudah tiap hari kita laksanakan meskipun itu nanti ada yang mempermudah maupun nanti akan menjadi beban terkait dengan apa yang dilakukan nah proses inilah yang kemudian saat ini itu menjadi perdebatan apakah kemudian hal itu menurut syariah kemudian terkait dengan salah satu yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab terkait dengan recovery bagaimana kemudian perubahan ini sudah memerlukan perkembangannya sangat cepat khususnya di bidang digitalisasi salah satunya pandemi COVID kemarin sehingga proses disruption ini akan mencoba untuk menghilangkan yang disebut sebagai old way untuk kemudian pindah kepada new way sehingga saya ambil dari Oxford English Dictionary yang dikatakan apa ini adalah sebuah situation yang dikatakan apa sangat sulit untuk kemudian kembali kepada normal way sehingga kalau kita ingin mencoba untuk melakukan perubahan salah satunya adalah melakukan proses yang disebut sebagai adaptasi terkait dengan perubahan saat ini kalau misalnya saya coba untuk buat semacam alfabetis perubahan apa yang kemudian diperlukan terkait dengan digitalisasi pada era saat ini kita bisa sebut huruf A itu yang kemudian disebut sebagai artificial intelligence kita ketahui bukan hanya di Indonesia dan Malaysia saya rasa juga beberapa negara di Eropa maupun di Amerika mereka mencoba untuk kemudian merubah beberapa profesi dengan menggunakan yang disebut sebagai artificial intelligence meskipun ada penawakan mereka masih mengatakan bahwa silahkan kita bisa melakukan yang disebut sebagai artificial intelligence sebagai pengganti beberapa profesi di bidang hukum tetapi terkait dengan hakim judge itu tidak bisa kemudian dirubah katanya kenapa karena di dalam judge ketika dia membuat yang disebut putusan itu diperlukan yang disebut sebagai hati nurani dan juga kemudian yang disebut sebagai nilai-nilai di dalam masyarakat untuk kemudian digali lebih lanjut sehingga kemudian yang disebut sebagai keyakinan hakim ini jangan kemudian dirubah oleh artificial intelligence cryptocurrency untuk yang kemudian huruf B yang kita sebut sebagai blockchain sebagai salah satu sistem yang kemudian nanti akan dipergunakan oleh cryptocurrency itu kemudian sebagai dasar untuk kemudian menentukan bagaimana kemudian sistem dari sebuah blockchain ini akan dipergunakan nah apa yang kemudian untuk kontraknya sehingga hubungan keberdataan diantara para pihak itu cenderung tidak hanya menggunakan yang disebut sebagai contractual dalam bentuk konvensional tetapi sudah dirubah dalam yang disebut sebagai kontrak-kontrak smart sehingga mereka dapat kemudian merubah terkait dengan klausula-klausula yang ada itu hanya berdasarkan pada sistem yang sudah dibentuk oleh si pembuatnya nah sedangkan D-nya itu yang kemudian kita sebut sebagai data nah kalau dulu kita katakan mereka mulai negara-negara itu berebut yang kemudian disebut sebagai valuable resources terkait dengan oil terkait dengan minyak goreng yang kemarin sempat rame batu bara dan sebagainya atau mungkin gas minyak dan gas yang nantinya juga akan ada digitalisasi butuh ketika akan beli bensin katanya harus menunjukkan yang disebut sebagai salah satu aplikasi nah ternyata terkait dengan oil itu bukan lagi disebut sebagai valuable resources sekarang sudah dirubah dengan yang disebut sebagai data nah dengan adanya perubahan-perubahan ini kenapa kemudian perlu sebuah pengaturan-pengaturan terkait dengan perlindungan terhadap data sebagai valuable resources nah dengan digital transformasi tadi kan ada mengatakan bahwa berkait dengan data kita sebut sebagai as a doliant salah satu buku dari Bruce Skinner dia mengatakan bahwa ada tiga jenis data yang kemudian harus dilakukan sebuah regulasi-regulasi yang pertama yang disebut sebagai volunteer data kalau ini memang sebuah data yang dia secara sukarela secara pribadi akan mendaftarkan dalam sebuah layanan platform tetapi juga ada yang disebut sebagai observe data ini data yang kemudian kita dapatkan berasalkan pada pengamatan-pengamatan atau observasi bagi si pengguna layanan dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai infer data data yang kemudian secara aktif atau pasif itu kemudian disediakan nah ini yang kadang sering di dalam sebuah perlindungan data di Indonesia misalnya kita ada Permen Kominfo 2016 tetapi belum mengakomutir secara spesifik terkait dengan perlindungan data tersebut nah ini yang kadang sering dilupakan itu dalam sebuah regulasi-regulasi yang nantinya akan memberikan perlindungan hukum itu bagi para penggunanya belum lagi sekarang sudah berkembang yang kemudian disebut sebagai metaverse yang kemudian menyatukan yang disebut sebagai augmented reality dan juga virtual reality bagaimana kemudian hukum mencoba untuk mengakomodir hubungan keperdataan diantara mereka atau mungkin kita coba menganalisis mengetepretasi terkait dengan apakah data atau kemudian terkait dengan objek yang kemudian mereka kuasai itu dapat kita katakan sebagai sebuah objek hukum atau tidak karena misal kita menggunakan yang disebut sebagai lootbox mungkin ada bapak ibu yang pernah mungkin disebut sebagai roblox misalnya terkait dengan loot data apakah kemudian bisa kita sebut sebagai sebuah objek hukum karena memang ada hal-hal yang bersifat memberikan keuntungan dan dapat dimiliki oleh para subjek hukum nantinya ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan terkait dengan hal tersebut nah terkait dengan itu yang kemudian saya sampaikan sebagai sebuah blockchain sebagai sebuah ekosistem ini sangat berfungsi untuk kemudian menjadi salah satu sistem yang menyatukan beberapa sistem yang kemudian ada mungkin salah satunya mungkin pernah dengar yang disebut sebagai IoT atau internet of things tetapi blockchain ini sendiri itu saat ini tidak hanya dipergunakan itu hanya dari sisi yang kita sebut sebagai cryptocurrency saja tapi terkait dengan seluruh sistem pembayaran yang kemudian sudah terintegrasi mulai pembayaran pajak terkait dengan investment and financial rektek capital market trading digital asset commodity derivatif fintech payment and transaction ini semuanya sekarang sudah bisa disusun dalam satu yang disebut sebagai blockchain nah kalau misalnya kita lihat disini bahwa terkait dengan penggunaan dari sebuah blockchain itu sendiri memang disini kita katakan ada hal-hal yang kita katakan lebih safety karena satu dia terekistrasi dan kemudian kedua sudah dibuat sebuah sistem yang kemudian melindungi terkait dengan hal tersebut nah tetapi ada hal-hal yang kadang dilupakan oleh para pihak yang disebut sebagai virtual jurisdiction nah virtual jurisdiction berarti disini ada hal-hal yang kemudian harus diatur lebih lanjut dalam sebuah hukum yang disebut sebagai satu terkait dengan subjeknya yang kedua terkait dengan perbuatan hukumnya dan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana kemudian akibat hukum virtual maupun faktual yang ditimbulkan dari virtual-virtual atau kemudian hubungan-hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dalam teknologi tersebut nah terkait dengan penggunaan ini kalau kita lihat di Indonesia memang kita ketahui terkait dengan cryptocurrency saya katakan ada ada dua hal yang kemudian berkentangan kalau kita lihat cryptocurrency di salah satu peraturan perundangan-undangan itu benar-benar kemudian dilarang untuk digunakan benar-benar prohibited kalau dia digunakan sebagai sebuah mata uang karena di undang-undang 7 tahun 2011 sudah jelas sana diatur bahwa terkait dengan penggunaan cryptocurrency itu hanya boleh dipergunakan selain untuk mata uang atau alat pembayaran nah maka ketika hanya rupiah yang kemudian boleh dipergunakan maka disini muncul beberapa perkembangan bagaimana kemudian kalau kita menggunakan yang disebut sebagai central bank digital currency dan kemudian terkenal disebut sebagai CDBC nah bank sentral mencoba untuk kemudian membuat itu beberapa negara juga sudah mulai untuk merakukan sebuah regulasi dan percobaan-percobaan apakah kemudian ketika authority itu membuat sebuah alat pembayaran itu diperbolehkan ataukah tidak nanti akan kita bahas bagaimana kemudian hukum Islam itu mencoba untuk melihat terkait dengan hal tersebut nah tetapi di sisi lain kalau kita lihat itu ada Prat Bapak Peti tahun 2019 yang kemudian dia memperbolehkan penggunaan kripto itu sebagai sebuah aset atau komoditas berjangka nah beberapa listing yang kemudian dibuat oleh Pak Peti itu menyimpulkan sebuah pertempatan apakah kemudian kripto karansi ketika dia dialihkan menjadi sebuah aset bagaimana kemudian batasan yang akan dimiliki oleh para pihak sebagai pemilik dari kripto karansi tersebut Pak Reka nah ketika ada pertempatan kurang dua menit ya Bapak waktunya terima kasih nah mungkin saya coba singkat nah ketika kita menggunakan sebuah kripto karansi dalam sebuah bentuk blockchain maka disini kita lihat satu dari sisi kontraknya ada perbedaan pendefinisian disini yang pertama adalah kita lihat ketika kita melihat sebuah kontrak maka disini ada software program yang kemudian sudah dikendalikan oleh para pemilik dari sebuah kripto penyelenggaranya kemudian ada audit control sampai dengan sebuah proses execution nah belum lagi misalnya kita lihat penggunaan blockchain ini tidak bisa kita samakan dengan penggunaan database karena terkait dengan penggunaan blockchain dari no admin or in charge dan kemudian dia sifatnya apa kalau misalnya seseorang menjadi pemilik maka harus ada right proof yang kemudian dia terregistrasi sebagai pemilik dari sebuah blockchain pada blockchain ledger tadi mungkin saya coba langsung saja bagaimana kemudian kita lihat dari hukum syari'i sedikit kalau misalnya kita lihat di sini maka ada beberapa pendapat kalau di Indonesia ini salah satunya dari majelis ulama yang disebutkan bahwa ada dua kriteria kalau kita melihat bahwa bagaimana kemudian uang kripto itu bisa sebagai alat pembayaran satu substansi dapat dimanfaatkan secara langsung dan yang kedua ada autoriti yang kemudian menerbitkan terkait dengan uang tersebut dan bahkan ada hadis nabi yang kemudian mengatakan bahwa bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam larang yang disebut sebagai goror nah sehingga ada salah satu riwayat yang memperkuat di sini janganlah kamu kemudian menjual emas dengan emas kecuali memang dia sama nilainya dan kemudian jangan kamu tambahkan sebagian yang lain dan kemudian jangan menjual perak dengan perak kecuali dia sama nilainya dan jangan menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai itu dengan yang punai maka ada tiga hal yang dapat saya simpulkan di sini yang pertama ketika uang mata uang kripto itu akan dipergunakan yang katanya dipersamakan dengan sarf satu apabila dia ditukar dengan jenisnya sama misalnya rupiah dengan rupiah beras atau beras maka harus dilakukan dengan jumlahnya yang sama atau kita sebut sebagai al-musawah maslan bi-meslin sawa'an bi-sawain dan kemudian dilakukan dengan tunai atau al-furi Yahya dan bi-hatin kemudian yang kedua kalau dia jumlahnya tidak sama dia bisa menjadi yang disebut sebagai riba kemudian kalau dia tidak tunai bisa menjadi riba inilah yang kemudian menjadi dasar kemudian ketika kita ingin mencoba mendefinisikan apa yang kemudian kita sebut sebagai uang kalau kita lihat di beberapa liat reatur fikih disebut sebagai faman atau nukot yang merupakan jambat dari nakon tetapi ada beberapa persaratan yang kemudian harus dipenuhi sebagai sebuah nakon di sini satu dia dijadikan harga oleh masyarakat baik dia bentuknya logam atau kertas yang dicetak maupun bahan lainnya dan yang mungkin sekarang dalam bentuk digital dan yang terakhir wajib untuk kemudian diterbitkan oleh lembaga keuangan itu sebagai pemegang otoritas dan yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kemudian ketika kondisi ini itu menggunakan cryptocurrency dan menimbulkan yang disebut sebagai penyalahgunaan apalagi kita ketahui cryptocurrency tidak memiliki yang disebut sebagai underlying asset maka di sini terkait dengan rilis fatwa haram itu kemudian menjadi dasar dasarnya apa? dikatakan bahwa menolak kerusakan itu jauh lebih utama daripada kemudian menarik yang disebut sebagai kemasalahan maka paling akhir saya sampaikan pendapat Rachel Starwin yang mengatakan bahwa it is not the strongest of the species that will survive nor the most intelligent that will survive but this is the one that is the most adaptable to change nah semoga dengan adanya proses adaptasi kita ke dalam hukum syari dan sebagainya tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang kemudian sudah digariskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu menjadi dasar bagaimana kemudian sebuah alat tukar digital kita serta-merta kemudian dapat dipergunakan sekian dari saya terima kasih dan ke maturin uun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Reka untuk selanjutnya yaitu Dr. Jumikasih SHMH dengan tema penerapan asas ilahiyah dalam kontrak elektronik sebelum beliau memaparkan materinya perkenankan saya membaca CV singkat beliau beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dimana S1 beliau di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya S2 di FHUGM dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kepakaran beliau memang di dalam hukum perjanjian demikian CV singkat beliau waktu dan tempat saya persilahkan monggo Bu Jum baik terima kasih Bu Rumi selaku moderator yang terhormat juga saya sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Bapak Dr. Ali Sabaat Muhammad Ali Sabaat SHMH dan juga Bapak Ibu dosen baik speaker maupun juga mahasiswa yang berasal dari Universitas Kebangsaan Malaysia juga Bapak Ibu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Hanifah selaku koordinator kompartemen yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi ilmu mengenai penerapan asas ilayah di dalam kontra elektronik mohon izin Bu Rumi saya akan serstin monggo Ibu sudah bisa dilihat Ibu masih sambon oke jadi judul yang saya sampaikan di sini adalah tentang penerapan asas ilayah dalam kontrak elektronik mungkin dari judul ini ada beberapa mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang mungkin juga tidak terlalu familiar karena asas ilayah kemudian dikaitkan dengan kontrak elektronik itu nyambungnya dimana mungkin pertanyaan besarnya seperti itu yang satu kita bicara tentang konsep ketuhanan sementara yang lain kita berbicara tentang perkembangan teknologi dimana manusia ketika saat ini terutama di masa pandemi kemarin dua tahun yang lalu sampai saat ini kontrak elektronik itu menjadi sebuah hal yang sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari kita banyak melakukan transaksi-transaksi elektronik yang itu mungkin tidak terlalu banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya pandemi mungkin ada beberapa tetapi tidak se-populer seperti pada saat pandemi ini nah ini hubungannya dimana antara asas ilayah dengan kontrak elektronik saya coba memaparkan sebentar tidak bisa gerak ya Bu ya saya belum bisa gerak belum gerak kalau saat ini memang ada kesulitan saya bantu Bu Jum sebentar Bu ini kok tidak jadi gerak sebentar sebentar kok tidak bisa digerakkan oke coba saya stop share dulu yang baik kalau yang ini bisa terlihat Ibu sakit Bu Jum bisa terlihat coba dipindahkan bisa atau tidak tidak sudah bisa Bu pakai ini saja jadi kenapa saya memilih tema atau topik ini karena kita tahu tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saat ini kontrak elektronik itu sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari jadi tidak hanya kita sebagai manusia yang sudah dewasa tetapi mungkin anak-anak kita yang masih belum dewasa pun sudah sangat akrab dengan Kojek Grab Sopi Lazada dan segala macamnya dan tidak hanya itu ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan kontrak elektronik ini dengan mobil banking dengan pembayaran melalui kupi dan sebagainya termasuk mungkin yang tadi disampilkan yang lebih kompleks lagi yang ditampilkan oleh Pak Rekat tadi mengenai kripto dan sebagainya masyarakat sudah sangat familiar dan ketika masa pandemi itu sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari sebelum masuk lebih jauh sebetulnya apa itu kontra elektronik mungkin saya bisa share di sini tentang apa sebetulnya pengertian kontra elektronik susah mungkin saya bantu Bu Ju iya mau enggak Bu apa tak share bisa dikirim mungkin sebentar memang agak lemah ini jaringan di saya Bu iya Bu memang resiko kalau daring seperti ini ini buka WA juga agak lama Bu WA juga masih muter atau mungkin langsung bisa disampaikan Bu Ju iya langsung saja saya sampaikan saja ini zoom saya malah yang muter sekarang saya sampaikan tapi masih bisa dengar suara saya ya masih bisa dengar Bu Jum jadi bisa langsung saja masih bisa dengar suara saya masih Bu Jum ya dengan adanya tadi kontrak elektronik jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kontrak elektronik kalau kita bicara kontrak sebetulnya atau perjanjian itu kita lebih yang selama ini ada adalah perjanjian yang konvensional yang terjadi dimana para pihaknya bisa bertemu secara langsung sehingga ketika melakukan proses tawar-menawar itu bisa bertemu secara langsung antara pihak penawar dan pihak yang ditawarkan sementara juga para pihak itu tidak hanya bisa bertemu secara langsung tapi juga bisa melihat objek yang diperjanjikan itu juga secara langsung baik buruknya objek itu bisa dilihat secara langsung begitu juga kita juga bisa mengamati apakah pihak ini punya etikat baik atau tidak itu yang menjadi poin yang membedakan poin penting yang membedakan antara kontrak elektronik dengan kontrak konvensional yang sudah sering kita lakukan nah ketika di dalam kontrak konvensional kita bisa melihat secara langsung maka dengan mudah orang ketika membuat kesepakatan itu kita memutuskan apakah kita sepakat atau tidak dengan kontrak itu karena kita bisa melihat secara langsung baik subjeknya maupun objeknya nah itu yang tidak ada di dalam kontrak elektronik karena di dalam kontrak elektronik proses tawar-menawar proses penerimaan dan proses kesepakatan itu dilakukan melalui media elektronik yang dimana para pihaknya tidak ketemu secara langsung kemudian juga tidak bisa melihat objek perjanjiannya secara langsung sehingga ketika seseorang itu melakukan kesepakatan di dalam kontrak elektronik ya sebatas bahwa dia percaya bahwa apa yang dia lakukan dan pihak yang kita ajak melakukan perjanjian itu mempunyai ikhtikat baik untuk kemudian nanti memenuhi perjanjian yang akan kita lakukan seperti itu nah kemudian ternyata dengan maraknya kontrak elektronik itu juga sejalan dengan munculnya banyak kasus yang terjadi antara para pihak di dalam kontrak elektronik tersebut mungkin Bapak Ibu sering mendengar atau melihat membaca berita ada banyak konsumen yang kemudian memesan barang ternyata barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang dipesan rusak barang pecah barang tidak datang atau barang yang lain lagi yang datang dan sebagainya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat itu dari sisi konsumen seperti itu ada kerugian atau tidak datang sama sekali barangnya atau mungkin datang tetapi tadi tidak sempurna seperti yang diperjanjikan kemudian ada juga apa kerugian yang mungkin di alami oleh ekspedisi atau kurir mungkin bapak ibu juga sering melihat juga contoh video viral dimana ada kurir ekspedisi yang mengantar barang dengan sistem COD tetapi kemudian ternyata konsumennya ketika barang itu sudah diantar ternyata konsumennya tidak mau membayar dengan berbagai alasan tidak punya uang tidak memesan padahal dia sebetulnya pesan kemudian si kurir tadi bahkan ada juga yang diancam oleh konsumen atau mungkin keluarga konsumen untuk kemudian secara fisik menderita entah itu handphone entah diancam dengan senjata tajam dan sebagainya kasus-kasus itu ada banyak terjadi di masyarakat terus ada juga mungkin yang ternyata orang tuanya harus membayar banyak paket yang datang karena dipesan oleh anaknya anaknya utak-utik HP-nya ibunya atau ayahnya yang kemudian memesan barang-barang yang itu harus dibayar oleh si orang tuanya tadi itu nah disamping itu juga tadi ternyata bisa juga kerugian itu dialami oleh tadi ekspedisi konsumen juga dari sisi pelaku usaha juga seperti itu ada beberapa kasus dimana pelaku usaha atau penjualnya itu kemudian mengirim barang dan ternyata yang tadi tidak membayar itu sudah merugikan kepada pelaku usaha ada juga yang kemudian penjual atau pelaku usaha itu karena sistemnya COD kemudian mendatangi suatu lokasi janjian dengan pihak pembelinya itu di tempat dan kemudian ternyata barangnya dibawa kabur entah itu sepeda motor atau HP nah itu ada beragam banyak kasus yang itu mungkin akan merugikan para pihak baik itu dari sisi konsumen dari pelaku usaha atau perusahaan ekspedisi belum lagi kalau akunnya diretas misalnya ada dana yang hilang dan sebagainya nah dari beragam kasus dan banyak kasus yang mungkin ini terjadi di Indonesia tidak tahu entah apakah ini juga terjadi di Malaysia mungkin nanti kita bisa lihat juga mungkin ada yang membahas tentang ini apakah kasus-kasus semacam itu juga terjadi di Malaysia nah kalau di Indonesia itu ada banyak terjadi yang semacam itu nah dari pengalaman kasus seperti ini ternyata ada satu poin penting ternyata kenapa kok dengan seiring meningkatnya kontra elektronik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ternyata ada banyak juga kasus-kasus yang muncul dan itu menjadi viral dan sangat sangat meresahkan seperti itu tadi ada satu kata kunci tadi yang membedakan antara kontrak elektronik dengan kontrak yang konvensional tadi dimana para pihak tidak bertemu secara langsung para pihak tidak bisa melihat apakah pihak yang kita adabkan perjanjian itu punya etikat baik atau tidak kemudian juga objeknya tidak bisa dilihat secara langsung hanya berupa gambar atau visual seperti itu yang ternyata tidak selalu sama dengan gambaran yang digambarkan oleh konsumen atau yang ditayangkan dalam suatu gambar atau video nah dua permasalahan ini sebetulnya itu ada satu kata kunci sebetulnya kalau kita berkeinginan supaya apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak elektronik itu seperti kontrak konvensional yang kemudian bisa memenuhi perjanjian diantara para pihak itu nah ini nyambungnya dengan asas ilahiyah yaitu suatu asas yang tentunya bapak ibu karena pengajar dari hukum islam tentu sangat faham tentang asas ilahiyah sendiri yang kebetulan saya juga mohon maaf bukan pengajar hukum islam kami di dalam fakultas hukum universitas brawijaya kebetulan saya di kompartemen hukum perdata jadi sebetulnya pengajaran yang saya berikan atau mata kuliah yang saya berikan adalah berkaitan dengan hukum perdata secara umum dan khususnya lagi yang berkaitan dengan perjanjian mungkin sebelum masuk ke asas ilahiyah saya ingin menjelaskan dulu bagaimana kondisi atau keadaan hukum perjanjian yang ada di Indonesia saat ini di Indonesia mungkin sedikit berbeda atau tidak tahu nanti sama atau tidak kondisinya dengan yang ada di Malaysia tetapi di Indonesia itu sampai dengan saat ini kita belum mempunyai hukum perjanjian nasional yang itu merupakan satu hukum yang masih menjadi cita-cita untuk bisa berlaku dalam hukum perjanjian yang berlaku seluruh warga negara Indonesia dalam skup yang nasional seperti itu belum ada sehingga kalau kita bicara hukum perjanjian di Indonesia ini masih terjadi pluralisme hukum perjanjian ya ada memang beberapa upaya untuk melakukan hukum perjanjian nasional itu membentuk itu baik dalam konferensi dan sebagainya ataupun dengan munculnya beberapa peraturan perundang-undangan tetapi secara parsial muncul satu undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang perjanjian tetapi kalau yang secara khusus tentang perjanjian itu belum ada untuk sampai saat ini sehingga yang terjadi adalah pluralisme hukum perjanjian jadi di Indonesia ini ada tiga sistem hukum perjanjian yang berlaku sebetulnya yaitu yang pertama itu ada hukum perjanjian yang berasal dari KUH Perdata yang merupakan warisan kolonial di buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan itu mengatur tentang perjanjian dan kalau biasanya kita mengajar hukum perjanjian itu yang kita ajarkan lebih dulu kepada mahasiswa karena itu yang relatif mudah karena dalam bentuknya tertulis tapi meskipun itu warisan dari kolonial yang sudah sangat lama tapi itu yang paling mudah untuk pertama kali dikenalkan kepada mahasiswa tentang apa itu perjanjian karena bentuknya tertulis tadi tetapi sebetulnya tidak hanya hukum perjanjian yang berasal dari BW atau kolonial tadi di Indonesia juga ada hukum perjanjian yang berasal dari hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang mungkin ini berkembangannya juga masyarakat sebetulnya ini yang nilai-nilai asli yang ada di bangsa Indonesia cuma ya berkembangannya tidak sepopuler dengan yang ada di BW dan sebagainya yang ketiga ada yang namanya hukum Islam hukum Islam juga berlaku di Indonesia termasuk juga hukum perjanjiannya bukan hanya hukum warga tetapi juga hukum perjanjian Islam juga berlaku di Indonesia sehingga ada perbankan sariah penggadaan sariah dan sebagainya jadi dari tiga sistem hukum ini ada asas-asas yang diatur oleh ketiga sistem hukum itu ada yang sama ada yang beda nah saya simpulkan saja dari tiga sistem hukum itu bahwa kalau dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH berdata itu asas utamanya lebih mendorong kepada kebebasan individual sehingga ada asas kebebasan kontrak kemudian ada asas bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat sebagai undang-undang sementara kalau dalam hukum adat bahwa lebih kepada asas kemasyarakatan yang ditonjolkan jadi bukan asas individualnya tetapi asas komunalnya yang ditonjolkan jadi perjanjian harus menjalin harmonisasi di dalam masyarakat sementara kalau dalam hukum Islam yang bisa saya simpulkan bahwa seluruhnya itu ya merujuk kepada hukum yang berasal dari Tuhan jadi kembali lagi kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui kitab suci Al-Quran hadis dan pendapat-pendapat ihat dari pendapat-pendapat ahli hukum nah ada satu asas tadi yang saya sebutkan yaitu asas ilahiyah yang itu berbeda dengan yang ada di hukum adat dan hukum BW dimana intinya bahwa dalam asas ilahiyah itu Tuhan melihat dan mengamati manusia atau selalu bersama dengan manusia dan melihat apa yang kita kerjakan yang tertuang dari surat Al-Hadid ayat 4 yang intinya menyatakan seperti itu nah begitu juga dalam perjanjian nah ketika masyarakat atau para pelaku atau para pihak dalam perjanjian itu merasa dirinya diawasi oleh Tuhan setiap saat meskipun dia tidak ketemu secara langsung dengan pihak yang lainnya dia akan tetap memenuhi perjanjian dia akan membayar dia akan menyerahkan barang 4 waktu dengan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan jadi tidak ada alasan untuk mangkir karena tidak ketemu tetapi karena dia akan selalu merasa diawasi oleh Tuhannya dan dia harus menjalankan atau memenuhi kewajibannya itu itu yang harusnya bisa diterapkan di dalam kontrak elektronik meskipun para pihak tidak ketemu tetapi tetap memenuhi perjanjian karena selalu merasa diawasi oleh Tuhan mungkin itu Ibu Hurumi yang bisa saya sampaikan ada kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Jumikasih bisa stop share nih Ibu untuk selanjutnya untuk selanjutnya materi terakhir yaitu Dr. Aslin Alisa Ahmad dengan tema Fintah dalam kewenangan sosial Islam di Malaysia sebelum beliau memaparkan materi izinkan saya membacakan CV singkat beliau beliau Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Sains Pengurusan di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia Master of Apply Ekonomi di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia dan Dr. Falsafah atau Fakulti Pengajian Islam Bidang kekhususan beliau adalah Ekonomi Islam Perbankan Keuangan dan Pasaran Modal Islam dan Muamalat Demikian profil singkat dari Dr. Aslin Waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih Saudari Moderator Boleh dengar ya suara saya Dengar Dengar Dr. Aslin Yang dihormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Prabu Jaya Dr. Muhammad Ali Syafaat Para dosen daripada Universitas Prabu Jaya materi pertama Dr. Sihabuddin Dr. Rekah dan juga Dr. Jumi Kasih pencarah-pencarah daripada Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengertian Islam UKM peserta-peserta yang hadir pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan fintech dalam kewangan sosial Islam di Malaysia Saya takkan ambil masa yang lama insyaAllah sekejap sahaja saya akan bincangkan tentang apa itu fintech dan apa kelebihan fintech kepada masyarakat terutamanya dalam aspek kewangan sosial Islam ini adalah sebagai pendahuluan ikutkan tiada definisi yang utamalah tentang istilah fintech itu sendiri fintech merujuk kepada financial teknologi fintech financial teknologi ia adalah gabungan perkhidmatan kewangan dengan teknologi kewangan financial dan juga teknologi yang modern dan juga inovatif fintech ini berkembang pesat sejajar dengan perkembangan pelaburan yang pesat dalam teknologi kita pada ketika ini dan revolusi fintech yang ada bermula selepas krisis kewangan 2007 hingga 2008 lagi dan sehingga kini ia semakin popular walaupun ia sudah lama muncul tetapi sehingga kini ia semakin berkembang dan semakin pesat perkembangan fintech ini perkhidmatan perkhidmatan fintech adalah melibatkan peer-to-peer p2p lending crowdfunding pembindahan wang pembayaran mobile dan juga platform perdagangan ini adalah konsep fintech fintech bermaksud walaupun ia tak ada definisi yang tetap tetapi ia merujuk kepada apa-apa transaksi ataupun aktiviti perkaitan kewangan yang kini diinovasikan dan diperbaharui itu adalah fintech kita lakukan inovasi dan kita lakukan perbaharuan melalui gabungan teknologi yang mana ia menyaksikan pengalaman yang berbeda dengan perbankan secara tradisional antara pelanggan dan juga perbankan sama ada konvensional ataupun Islam sama saja ia merupakan gabungan teknologi inilah institusi kewangan industri kewangan Islam menghadapi persekitaran mencabar akibat daripada COVID-19 semua satu dunia kita telah mengalami fasa pandemik dan sebenarnya ia telah menjejaskan pertubuhan institusi kewangan Islam itu sendiri namun sebenarnya apa hikmah disebalik pandemik yang berlaku hikmah yang ialah perkembangan fintech yang semakin melonjak melonjak pertumbuhannya dalam menyelesaikan penyelesaian digital bagi menembusi khalayat ramai sebab apa ketika pandemik kita tidak boleh bersemuka tetapi hikmah berlakunya fintech masing-masing cuba mengkaji bagaimana cara untuk menembusi pasaran tanpa perlu ada orang tengah dengan lebih mudah dan dengan untuk mencapai khalayat yang lebih ramai itu adalah kelebihan ataupun hikmah yang berlaku disebalik pandemik yang berlaku maka ia telah mewujudkan industri kewangan yang lebih lincah yang mana ia telah menjadi proses pembangunan digital semakin meningkat dengan lebih cepat fintech itu mempunyai potensi yang sangat besar dalam sustainable financial solution kenapa walaupun islamic islamic fintech ini walaupun fintech itu masih lagi baru bermula tetapi ia mempunyai potensi yang sangat besar dalam pertumbuhan potensi yang sangat besar ini disebabkan oleh kita perlu kita ada ekosistem yang lengkap Malaysia dan Indonesia mempunyai ekosistem ataupun landscape kewangan yang kita kira sudah cukup lengkap dan Malaysia kalau saya sebut pasal advantage di Malaysia kita boleh ambil advantage yang mana kita sudah mempunyai ekosistem lengkap ini disebabkan oleh Malaysia merupakan antara Islamic finance hub hub kewangan Islam maka maka kita boleh gunakan kita leverage kita punya kelebihan ini untuk menjadikan fintech itu satu yang satu yang lengkap yang satu yang cepat yang mana Malaysia mempunyai regulasi yang lengkap komprehensif landscape supportis Islamic Financial Community dan juga government support itu telah menjadikan Malaysia merupakan global antara hub ataupun kita panggil tempat yang rujukan kepada fintech itu sendiri dan saya tak nafikan Indonesia juga Indonesia juga merupakan antara negara yang giat membangunkan fintech dan ini saya sebut market interest in fintech semakin meningkat dan number of fintech company worldwide sudah pun mencapai sehingga 150 Islamic fintech company yang wujud di satu dunia ini dan Malaysia adalah antara negara yang mempunyai number of fintech company yang banyak kita ada kalau di Malaysia kita ada at least 20 Islamic fintech company di Malaysia ini kenapa fintech itu banyak membangun di Malaysia disebabkan oleh effort daripada regulator dan juga supporting institution providers akademik dan juga research institution yang support Islamic fintech ini regulators have developed regulation untuk consider Islamic fintech dan kita pun sudah ada standard Malaysia sudah juga menyediakan standard untuk mengamalkan fintech ini saya masuk kepada ciri-ciri fintech fintech itu adalah mudah dan mesra pengguna menyediakan saluran untuk kegiatan ekonomi berkembang tanpa limitasi kepada kaedah tradisional ciri-ciri fintech juga ialah apabila kita lakukan pembayaran ataupun apa-apa transaksi sistem itu menjamin pembayaran itu cekap dan juga selamat cepat tepat itu adalah ciri-ciri fintech yang kita semua sukakan cepat dan juga tepat dan cara inovasi untuk menangani isu data kewangan pendidahan dan juga pelaporan namun terdapat cabaran dalam kita menjalankan fintech itu banyaklah isu-isu dari aspek kawal selia dan sebagainya saya tidak masuk detail tentang ini dan seperti mana yang saya sebut tadi di Malaysia di Malaysia kita ada 3 key fintech area yang pun sudah di receive specific consideration from regulators for syariah compliant ada islamic fintech yang syariah compliant fintech dalam aspek digital asset e-money dan juga crowdfunding dan kami di Malaysia kita ada syariah guideline untuk ketiga-tiga area ini dalam digital asset ada syariah yang lainnya dalam e-money dan juga crowdfunding ketiga-tiga ini merupakan key fintech yang terbesarlah dan ia sudah pun syariah compliant ini saya hanya menunjukkan contoh di Malaysia ada 233 fintech company dan kita ada at least lebih daripada 20 fintech yang islamic yang ini yang 233 ini yang yang bersampur konversional dan juga islamic yang islamicnya kat tepi ini kalau kita tengok sini islamic fintech kita ada wahid etis fintera fintera ini lebih kepada wakaf saya berhajat untuk jelaskan ini kita tidak mempunyai masa yang banyak mungkin kita boleh discuss pada masa akan datang kita ada heligol islamic market microlit nusa capital dan sebagainya yang ini islamic fintech dan saya juga suka kaitkan fintech itu dengan kewangan sosial islam kenapa sebab kewangan sosial islam itu adalah antara perkara yang sangat penting untuk kita martabatkan juga dalam kewangan kewangan sosial definisinya merujuk kepada perkhidmatan kewangan yang menggambeling yang menggambeling dana dermawan dengan menggunakan instrumen seperti derma endowment termasuk wakaf tunai dan sebagainya dan juga zakat untuk kita memperoleh impak sosial yang nyata dan fintech mempunyai potensi yang besar untuk memanfaatkan instrumen kewangan sosial islam ini seperti zakat wakaf sedekah kalau kita gunakan fintech sebenarnya potensinya sangat besar dan lumayan dalam crowdfunding berbentuk sumbangan akan menerma ke arah projek amal inisiatif sosial dan lain-lain semua itu terangkum di bawah kewangan sosial islam saya saya hanya tunjukkan instrumen kewangan sosial islam yang ada kita ada sebelum ini yang dalam bentuk tradisional kita ada zakat sedekah wakaf sama saja kita ada kerjasama seperti kafalah dan sebagainya dan kita ke arah memodernkan instrumen ini untuk menjadikan pelaburan lestari dan lebih berimpak dan impaknya kepada impak sosial dan sekarang kita ada suku SRI sustainable return investment pembiayaan mikro dan ada islamic crowdfunding akaful dan juga islamic blended finance dan apabila yang saya sebutkan tadi kalau kita tengok apabila kita masuk pada sini institusi kewangan islam majlis agama islam negeri dan juga rakan pelaksana dan percampuran itu menghasilkan kewangan campuran blended finance yang menggabungkan instrumen kewangan sosial dengan instrumen kewangan bagi menghasilkan impak sosial itulah yang penting pada masa sekarang untuk kita menghasilkan impak sosial dan kalau kita tengok fintech area of fintech kita ada financing asset management payment dan juga ada finance dan hari ini saya akan lebih fokus kepada yang bahagian financing ni lah crowdfunding donation based crowdfunding sebab apa kita nak dia punya impaknya kepada impak sosial crowdfunding merupakan salah satu cabang penting dalam memacu sektor teknologi kewangan crowdfunding adalah sangat-sangat penting dalam kita memacu fintech tadi crowdfunding merujuk kepada dana awam yang dikumpul menerusi internet ataupun sebarang media sosial tak kiralah facebook apa saja yang kita gunakan untuk kita merealisasikan satu projek dan dalam apabila ia merujuk kepada kewangan sosial jadi dana projeknya lebih kepada dana yang berbentuk wakaf sedekah dan sebagainya untuk menghasilkan impak sosial fintech yang berasaskan kepada ganjaran ada juga ataupun hadiah tertaluk kepada jumlah sumbangan yang diasaskan kepada pemberian ataupun sumbangan ikhlas pelabur akan menerma apabila kita guna crowdfunding ini pelabur akan menerma dengan memberikan wang kepada penerbit dana sebagai sumbangan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan itu kelebihan pintek itu dalam teknologi kita tidak perlu pun berjumpa dengan masyarakat ataupun sesiapa saja yang mahu memberikan derma tetapi kita boleh gunakan platform platform itu untuk kita mengumpul wang-wang derma untuk kita menghasilkan impak sosial ini dan company yang paling terkenal kalau saya lihat Indonesia dan Malaysia adalah kita panggil company Atis Atis Group beroperasi patuh syariat dan mempunyai tapak di Malaysia Indonesia dan platform ini termasuk Atis Malaysia Atis Indonesia dan Global Sedekah .com Global Sedekah .com fokusnya terhadap perihal kewangan sosial bersifat islamik digunakan untuk memberi sumbangan dalam bentuk sedekah zakat wakaf daripada pihak awam ataupun sisi kewangan seperti bank dan sumbangan inilah yang akan dibuat kepada kempen yang berpotensi untuk memberikan impak sosial yang tinggi ini hanya sekadar gambaran konvensional islamik peer-to-peer tadi saya sebut tadi kan kita ada peer-to-peer bawah impact kita ada peer-to-peer dan kita ada konvensional bergerak seiring dengan islamik dan ada juga equity crowdfunding platform konvensional kita ada property crowdfunding equity crowdfunding peer-to-peer financing yang ini sebenarnya masih lagi konvensional di Malaysia pun masih lagi konvensional tetapi kita ada kalau kat bawah ini bulatan yang bawah itu kita ada ethics yang saya sebutkan tadi Malaysia dan Indonesia sangat membangun dia punya ethics transaksinya dan sebagainya pembangunannya pun sudah cukup bagus di Malaysia dan Indonesia dan ethics itu sudah pun syariat uncompliant kita ada juta waktunya kurang dua menit saya terus masuk kepada saya ada satu menit lagi ethics Malaysia kita ada Nusa Capital dan Microlip yang ini saya tinggalkan untuk bacaan sendiri saya baca ethics Malaysia adalah bagian ethics global yang mana ia sekarang bergerak di p2p platform main fokus dia kepada financing social housing development kalau di Indonesia fokus kepada housing development dan kalau di Malaysia kita fokus kepada juga charity zakat dan juga wakaf platform kita call global sedekah di Malaysia masa pun sudah hampir tamat kita di Malaysia itu kita ke arah kita meng enhancement meluaskan zakat through digitalization kita menggunakan zakat pembayaran zakat temusan zakat semuanya secara digital kita percaya semua ini sama sahaja juga berlaku di Indonesia juga sebagai penutup saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa pandemik COVID-19 sebenarnya telah terbukti mempercepatkan pembangunan pendigitalan yang mana ia merentasi bank-bank Islam serta membabitkan teknologi kewangan yang Islam institusi zakat dan juga wakaf haruslah celik dan terkehadapan dalam memanfaatkan teknologi masa kini dalam mencapai kewangan sosial Islam yang lestari akhir sekali melalui teknologi kewangan fintech itulah segala bentuk urus niaga menjadi lebih cepat lebih mudah lebih berkesan tanpa perlu kita bersemuka antara satu sama lain dalam menghasilkan atau untuk mencapai impak kewangan sosial Islam yang lestari sekian sahaja daripada saya terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Azlin untuk selanjutnya sesi mahasiswa dimulai dari Nur Syafa Alia binti Azemi sudah hadir ya Mbak Nur Syafa Nur Zaza oh Nur Zaza oke oke mohon maaf kalau salah penyebutan nama tak apa tema tema Mbak Nur Zaza adalah impact COVID-19 impact COVID-19 terhadap keharmonisan institusi kekeluargaan waktunya 10-15 menit ya Mbak Nur Zaza waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih sementara baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih diucapkan kepada Universiti Abra Wijaya serta Pusat Kajian Syariah UKM atas kesempatan dan ruang yang diberikan kepada mahasiswa UKM sendiri baiklah saya akan membentangkan tajuk impact pandemic COVID-19 terhadap keharmonian institusi kekeluargaan maaf sebelum itu saya tak dapat tak dapat buka kamera sebab berada di luar kawasan baiklah Mbak Nur masih di mute oh maaf Allah dah dah start dah start muntang dah ok maaf nampak slide ke sudah nampak slide saya ok terima kasih ok baiklah saya akan teruskan dengan pembentangan tajuk impact pandemic COVID-19 terhadap keharmonian institusi kekeluargaan ok baiklah pandemik COVID-19 yang berlaku sejak 2020 yang lalu memberikan kesan yang baik dan juga buruk kepada institusi kekeluargaan akibat daripada ini keadaan perceraian orang Islam semakin meningkat yang mana ia berpunca daripada sebab-sebab tertentu jadi kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti impak-impak positif dan juga negatif yang timbul akibat COVID-19 terhadap keharmonian institusi kekeluargaan baiklah pandemik COVID-19 kita tahu ia merupakan musibah yang melanda dunia kita virus ini menyebabkan ramai pasangan menghadapi pengangguran kekurangan kebebasan untuk melakukan aktiviti di luar rumah dan sebagainya jadi wabat ini juga turut meninggalkan kesan yang tidak baik dan juga baik terhadap keharmonian keharmonian institusi kekeluargaan baiklah latar belakang penyataan penyataan masalah bagi kajian ini ok perintah kawalan pergerakan iaitu PKP yang mana kita sedia maklum telah menyebabkan pelbagai sektor ekonomi dan pendidikan terjejas dan anak-anak juga lebih terdedah kepada buli saiber yang menjejaskan emosi fizikal dan mental mereka kerana tiada kebebasan untuk keluar daripada rumah dan sebagainya dan dalam masa yang sama keganasan rumah tangga turut terjadi disebabkan masalah-masalah yang berlaku seperti masalah komunikasi salah faham dan juga disahkan ekonomi masalah kewangan lah kiranya walaubagaimanapun PKP juga telah memberikan kesan yang baik seperti jurang antara ibu bapa dan anak-anak semakin rapat kerana mereka dapat meluangkan masa bersama lepas tu dapat beriadah dan bersia-sia sekitar rumah walaupun tak dapat nak keluar pergi jalan-jalan ke tapi mereka masih ada masa untuk meluangkan masa bersama ok baiklah kita lihat kepada hasil kajian bagi tajuk yang saya bentangkan terdapat dua impak iaitu impak positif dan juga impak negatif daripada pandemik COVID-19 ok yang pertama impak positif yang pertama yang kita nampak adalah ahli keluarga sebenarnya lebih banyak masa untuk diluangkan bersama jadi macam yang kita maklum semasa pandemik ni suami isteri dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada anak-anak dengan melakukan aktiviti-aktiviti bermanfaat seperti menghabiskan masa di rumah membuat hobi baru dan memenuhi masa yang terluang bersama-sama jadi daripada ini juga dapat mengekalkan daripada suami isteri dan juga anak-anak dapat mengekalkan komunikasi yang baik serta mewujudkan lagi keselahfahaman antara satu sama lain untuk impak yang kedua impak positif daripada pandemik yang kedua ialah dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan di mana PKP juga Perintah Kawalan Pergerakan ataupun pandemik yang lalu dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dengan cara meningkatkan kreativiti anak-anak serta memupuk sikap suka membaca mereka jadi apabila mereka duduk rumah bersama dengan mak ayah dengan adik-adik lain dan sesi pembelajaran pun secara dalam talian jadi kat sini kita dapat lihatlah anak-anak dapat pupuk semangat membaca dapat cipta hobi baru dapat buat dengan adik-adik lain dengan ibu bapa yang kita sedia maklumlah mereka pun bekerja daripada rumah jadi daripada sini juga kita dapat lihat suami dan isteri turut kurang terbeban sebab apa tugasan rumah tangga dapat dibantu satu sama lain antara satu sama lain jadi akibat semua hanya duduk di rumah sahaja anak-anak lebih diberikan perhatian dan kasih sayang oleh ibu bapa yang dulunya mungkin sibuk dengan bekerja tapi sejak PKP yang lalu kita dapat lihatlah ibu bapa dapat luangkan masa mereka di rumah bersama dengan anak-anak serta pasangan masing-masing ok impact positif yang ketiga kita dapat lihat PKP ini bagi rahmat sebenarnya kepada kita sebagai orang Islam yang mana dapat dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana pandemik ini banyak mengubahlah cara hidup pasangan suami isteri yang dulunya sibuk bekerja tak sempat nak luangkan masa untuk solat berjemaah dengan pasangan dengan anak-anak jadi kat sini kita dapat lihat suami dapat jadi imam solat jemaah dengan isteri dan anak-anak serta lebih banyak masa diluangkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ok baiklah kita lihat kepada impact negatif ok macam yang kita lihat dan kita nampak sebenarnya PKP ni lebih banyak kesan negatif daripada kesan positif tapi kita tak boleh nafikan sebenarnya kesan positif pun kita rasa lah sebagai orang yang mengalami dan merasai pandemik covid-19 ini jadi untuk impact negatif yang pertama ialah masalah kewangan jadi masalah kewangan ni adalah masalah utama yang kita lihat sebenarnya menjadi satu kesan yang besar daripada pandemik covid-19 yang lalu jadi disebabkan ramai kehilangan pekerjaan semasa pandemik ini suami isteri tidak lagi berkemampuan untuk menyarak anak-anak yang masih kecil dan bersekolah dan perceraian juga sebenarnya berpunca daripada masalah kewangan yang tidak stabil kerana rata-rata golongan B40 yang merupakan golongan berpendapatan rendah terjejas pendapatan mereka atas sebab diberhentikan kerja ataupun berniaga secara kecil-kecilan semasa PKP ini antara masalah yang dihadapi oleh adik keluarga masalah kewangan yang kedua ketidaksefahaman jadi secara puratanya dianggarkan lebih 50% file kes perceraian di Malaysia menjadikan alasan tidak sefahaman sebagai salah satu alasan utama untuk mereka bercerai sebenarnya jadi di mana terdapat pasangan suami isteri yang gagal memahami antara satu sama lain dan tidak boleh menerima kekurangan pasangan mereka selepas fasa perkahwinan sehingga mendorong kepada masalah curang jadi masa PKP ini juga masalah cerai sangatlah tinggi menunjukkan peningkatan mengikut file perceraian di mahkamah syariah sendiri jadi antara alasan-alasan yang mereka kemukakan untuk mereka mohon perceraian adalah ketidaksefahaman seterusnya keganasan rumah tangga WHO menyatakan faktor kepada keganasan rumah tangga adalah disebabkan pengaruh alkohol semasa pandemik perbezaan jantina struktur sosial antara laki dan perempuan jadi keganasan rumah tangga dalam kalangan wanita ini berlaku semasa PKP yang lalu telah mendatangkan kesan bahaya terhadap mental dan fizikal seperti ketakutan kekecewaan trauma dan keburungan dan di samping itu juga statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahawa puncak utama keganasan rumah tangga adalah daripada sikap panasbaran mungkin daripada suami sendiri menjadi pendera mendera isteri sebab mungkin mengalami masalah diselakan ekonomi kewangan tidak stabil dibuang kerja dan disebabkan itu juga dia jadi bersikap panasbaran dan emosi dan melepaskan kepada isteri dan juga anak-anak dan di samping itu mempunyai perselesaian faham serta penagihan dadah ok yang seterusnya gangguan pihak ketiga jadi pihak ketiga di sini adalah merujuk kepada mana-mana individu yang menjadi perosak rumah tangga orang lain dan tidak dinafikan lah semasa PKP yang lalu terdapat pasangan yang berlaku curang di belakang pasangannya kerana mereka berasa sunyi dan bosan disebabkan tidak dapat bertemu dengan suami atau isteri sendiri akibat sekatan daerah atau negeri yang menghalang mereka daripada merentas daerah atau negeri mereka jadi macam yang kita dapat tahu kerajaan sendiri telah mengarahkan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan iaitu PKP yang mana awal-awal PKP dahulu kita melalui sekatan ataupun halangan daripada merentas daerah ataupun negeri kita sendiri dan kita tak boleh ke mana-mana jadi terdapat satu kes yang saya dah baca seorang isteri telah terlanjur dengan orang lain suami bersama ada satu isteri ni ada satu kes ni di mana isteri dia tak dapat jumpa dengan suami dia sebab suami dia tersekat di negeri lain isteri dekat negeri lain jadi isteri sanggup tergamaknya berlaku curang dengan suami dia sampai kan terlanjur dengan adik ipa dia sendiri dan melahirkan anak jadi itu antara satu kesan yang sangat besar sebenarnya daripada covid-19 baiklah untuk impak negatif yang terakhir tekanan emosi semasa pandemik covid-19 ini talian sokongan psikosocial telah menerima sebanyak lebih 30 ribu panggilan yang mana jelas menunjukkan ramai yang terkesan dengan wabak ini lebih-lebih lagi terkesan terhadap emosi dan mental mereka jadi majlis belia Malaysia sendiri telah terima laporan berkenaan cubaan membunuh diri serta mereka yang menghadapi tekanan mental kerana resahkan ekonomi semasa pandemik covid-19 ini jadi akibat pandemik yang melanda dunia terdapat individu yang mana mereka lemah mentalnya berdepan dengan masalah depresi serta sunyi jadi kat sini juga kita dapat lihat dalam ahli keluarga sendiri anak-anak juga trauma dan takut untuk melalui liku-liku kehidupan sekiranya mereka berdepan dengan penderaan penganyayaan atau pergaduhan ibu bapa di hadapan mereka jadi itu untuk impak positif dan juga impak negatif daripada covid-19 terhadap keharmonian institusi kekeluargaan jadi untuk kesimpulannya disebalik ujian yang datang semasa COVID-19 ini masih terdapat hikmah yang berlaku yang mana boleh dijadikan iktibar dan pengajaran supaya suami dan isteri dapat memperbaiki kelompongan dalam sebuah institusi kekeluargaan jadi dekat situ kita ambillah ibrah dan juga perlulah kesepahaman antara suami dan isteri dalam menerajui rumah tangga dan dalam membina dan juga membentuk sahsiah anak-anak itu sahaja pada saya terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mbak Nur Syaza untuk selanjutnya yaitu Nur Fadlin binti Roslan dengan tema pentadbiran harta pusaka dan implikasi negatif harta tidak dituntut silahkan sebentar ya ya mbak Nur saja bisa di stop boleh maaf oke terima Okay. Boleh nampak ke slide? Sudah. Boleh? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diucapkan kepada saudari moderator pihak pengajur Universitas Prawijaya dan Pusat Kajar Syariah Universiti Kementerian Malaysia di atas peluang yang diberi untuk menjadi salah seorang pembentang pada hari ini. Okay. Jadi tajuk yang saya akan pembentang pada hari ini ialah pentadbiran harta pusaka dan implikasi negatif harta tidak dituntut. Jadi dalam slide ini saya akan fokuskan pada beberapa perkara iaitu sedikit pengenalan konsep pentadbiran harta pusaka di Malaysia, harta pusaka yang tidak dituntut atau lebih dikenali sebagai harta beku, implikasi harta yang tidak dituntut seterusnya kesimpulan. Okay. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini, masalah harta pusaka juga semakin meningkat sepanjang tahun berikutan pelbagai isu yang dilalui sepanjang proses penyelesaian dan pengurusan harta pusaka. Okay. Jadi di Malaysia ada tiga agensi yang mainkan peranan dalam urus takbir harta pusaka iaitu seksyen pembagian pusaka, amanah raya berhad dan mahkamah tinggi sisi. Okay. Seterusnya adalah konsep pentadbiran harta pusaka. Okay. Apa yang dimaksud dengan pentadbiran harta pusaka ialah proses mengurus takbir harta dan menuntut harta oleh ahli waris selepas kematian seseorang. Jadi dengan kata lain, pentadbiran harta pusaka ni adalah proses penentuan hak dan pemindahan hak milik semua pemilikan dan aset secara sah selepas kematian seseorang. Okay. Menulis surat WhatsApp juga dikategorikan sebagai pentadbiran pusaka. Hal ini kerana ianya sebagai menyediakan kerangka untuk mengenal pasti permintaan seseorang individu dalam isu harta pusaka selepas kematian. Okay. Begitu juga dengan pengurusan hal-hal aset dan hutang selepas kematian juga adalah pentadbiran harta pusaka kerana merangkumi proses pengurusan hak dan proses undang-undang untuk membahagikan aset-aset duniawi sesama waris. Okay. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ini adalah agensi yang terlibat dengan pentadbiran harta pusaka Malaysia, seksyen pembagian pusaka, amanah raya berhad dan mahkamah tinggi sibil. Okay. Saya akan terangkan seksyen pembahagian pusaka dulu. Okay. Ini adalah agensi yang berada di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Okay. Seksyen ini memperolehi kuasa untuk mentadbir harta pusaka simati, terutamanya harta pusaka kecil melalui statut khusus iaitu Akta Harta Pusaka Kecil, Pembahagian 1995, Akta 1998. Okay. Ini adalah antara fungsi seksyen pembahagian pusaka iaitu yang pertama, menguruskan urusan pendaftaran semula pemilikan sesuatu bidang tanah selepas pemilik asalnya meninggal dunia dengan sistematik dan cepat. Seterusnya, menyelaraskan tugas penyelesaian tuntutan pembagian harta pusaka dan mempercepatkan proses penurunan milik. Yang ketiga, mengelakkan daripada berlakunya pemecahan tanah yang keterlaluan. Yang terakhir adalah menguruskan semua permohonan pembagian harta pusaka kecil di samping fungsi-fungsi lain yang berkait dengan urusan permohonan, perbicaraan, rayuan dan sebagainya dalam skop harta pusaka kecil. Jadi tadi saya sebut seksyen pembagian pusaka, dia butuhkan dalam menjaga harta pusaka kecil. Jadi apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka kecil ialah harta yang ditinggalkan oleh si mati yang bukan Islam tanpa wasiat yang terdiri daripada harta tak alih sahaja atau campuran antara harta tak alih dan harta alih atau kesemuanya yang jumlah nilainya tidak melebihi 2 juta pada tarikh permohonan dilakukan. Okey jadi menurut seksyen tiga kurungan dua akta-harta pusaka kecil pembagian samping puluh lima bagi maksud-maksud akta ini suatu harta pusaka yang kecil ertinya suatu harta pusaka si mati yang mengandungi keseluruhan atau sebahagiannya harta tak alih yang terletak dalam mana-mana negeri dan tidak melebihi 2 juta ringgit dalam jumlah nilai tersebut. Okey yang kedua adalah agensi amanah raya berhad. Okey amanah raya berhad ni merupakan bekas agensi kerajaan yang kini beroperasi sebagai salah satu syarikat milik kerajaan disuastakan di bawah akta perbadanan amanah raya 1995. Okey ia juga diberi kuasa dalam pentadbiran harta pusaka di bawah peruntukan undang-undang akta perbadanan amanah raya 1965 akta 532. Okey ini adalah agar fungsi agensi amanah raya berhad iaitu mewakili waris di mahkamah dan menguruskan harta pusaka si waris, melunaskan segala hutang si mati kepada pihak-pihak yang berkaitan, mengagikan harta pusaka berdasarkan hukum faraid bagi yang beragama Islam dan akta pembahagian 19.8 bagi yang bukan beragama Islam, meneliti senarai harta liabiliti disamping menalpasti penghutang dan penghutang si mati dan seterusnya mengeluarkan surat kuasa. Okey jadi apakah definisi harta pusaka ringkas yang diuruskan oleh amanah raya berhad? Okey harta pusaka ringkas ialah harta pusaka yang ditinggalkan si mati tanpa wasiat di mana jumlah nilaiannya tidak melebihi enam ratus ribu ringgit dan terdiri daripada harta alih sahaja. Okey berdasarkan seksyen tujuh belas atau perbadanan amanah raya 1995, amanah raya berhad dimenerakan untuk mentadbir harta pusaka yang punya harta alih sahaja bernilai tidak melebihi enam ratus ribu ringgit tanpa surat kuasa mentadbir daripada mahkamah tinggi atau pejabat pentadbir tanah daerah. Okey ini boleh dijalankan sekiranya tiada permohonan yang dilakukan oleh pihak lain. Okey seterusnya agensi yang ketiga iaitu mahkamah tinggi sibil. Okey mahkamah tinggi sibil mempunyai bidang kuasa yang paling luas dalam urusan pusaka berbanding amanah raya berhad dan seksyen pembagian pusaka. Jadi dalam kes takdir harta pusaka di mahkamah tinggi, ini tertakluk di bawah peruntukan undang-undang akta propet dan pentadbiran 16.59 akta 97. Okey ini adalah fungsi mahkamah tinggi sibil. Okey fungsi dia memberikan surat kuasa yang terdiri daripada dua jenis iaitu pemberian propet dan surat pentadbiran. Okey pemberian propet ni adalah surat kuasa wasiat malakala surat pentadbiran ni adalah surat kuasa takbir. Okey jadi terdapat tiga jenis surat kuasa wasiat dan surat kuasa takbir mengikut akta ini. Yang pertama surat kuasa wasiat apabila si mati meninggalkan wasiat yang meliputi semua hartanya bagi si mati yang bukan beragama Islam. Yang kedua surat kuasa takbir bagi harta pusaka tanpa wasiat. Yang ketiga surat kuasa takbir dengan wasiat berkembang apabila si mati meninggalkan wasiat untuk sebahagian harta sahaja manakala sebahagian harta peringgalannya yang lain ditinggalkan tanpa wasiat. Okey jadi apakah definisi harta pusaka besar? Harta pusaka besar adalah harta pusaka yang jumlah nilaian harta peringgalan si mati melebihi dua juta ia kesemuanya tidiri daripada harta tak alih atau kesemuanya harta alih yang bernilai lebih enam ratus ribu atau campuran harta alih dengan harta tak alih yang jumlah nilaiannya lebih daripada dua juta atau dengan wasiat bagi si mati bukan Islam walaupun nilai kesemuanya kurang daripada dua juta. Okey seterusnya adalah harta pusaka yang tidak dituntut atau berkenali sebagai harta beku. Okey ini adalah statistik jumlah nilai aset beku atau harta yang tidak dituntut di Malaysia mula daripada tahun 2009 hingga 2014. Okey berdasarkan statistik ini kita dapat lihat semakin saban tahun semakin meningkat harta pusaka yang tidak dituntut. Okey berdasarkan statistik tahun 2020 dianggarkan kira-kira 70 bilion jumlah harta beku dan tidak dituntut di negara ini pada tahun lalu yang melibatkan 90% daripadanya milik orang Melayu. Okey jadi daripada jumlah aset beku tadi terdapat implikasi negatif iaitu jadi kelewatan pengagihan harta pusaka akan memberikan implikasi negatif dari sudut status pemilikan dan undang-undang iaitu akan menyebabkan pemilikan tanpa hak. Yang kedua dari segi ekonomi menyebabkan tanah terbiar dan harta tidak terus dan seterusnya daripada dari segi sosial akan menyebabkan tanggapan negatif daripada pihak lain. Okey jadi bagi saya akan terangkan dahulu dari segi status pemilikan dan undang-undang iaitu berlakunya pemilikan tanpa hak. Okey faktor utama harta tidak dituntut adalah disebabkan kurangnya pengetahuan ahli waris mengalami ilmu paraik dan prosedur pemohonan pentadbiran harta pusaka di Malaysia. Jadi kesannya terdapat setengah individu yang dilantik sebagai pemegang amanat mengambil kesempatan dengan membolut semua harta yang pada hakikatnya bukan kesemua harta tersebut adalah miliknya. Oleh sebab itu apabila berlaku kematian semua harta alih dan tidak alihnya termasuklah semua akaun simpanasi mati akan dibekukan oleh undang-undang di bawah akta probek dan pentadbiran 1999. Okey seterusnya dari segi ekonomi akan menyebabkan tanah terbiar dan harta tidak terurus. Okey antara faktornya adalah disebabkan terlalu banyak penama di dalam geran. Seterusnya kegagalan waris simati menguruskan urusan pusaka tanah geran kongsi pemilikan bersama yang ditinggalkan simati dengan segera. Yang ketiga tiada waris yang sanggup untuk mengambil langkah menguruskannya kerana ketidakan wasiat simati yang mengarahkan untuk melantik seorang pentadbir bagi menguruskan harta pusaka selepas kematiannya. Jadi kesan daripada ini adalah menyebabkan sebahagian besar tanah-tanah pertanian yang boleh memberikan pulangan yang lumayan terbiar begitu sahaja tanpa terurus. Selepas ini tanah tersebut tidak dapat ditakbir, dibangunkan dan diurus niagakan yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Hal ini adalah berikutan daripada kegagalan untuk mendapatkan hak milik ke atas sebuah tanah yang dipusakai kerana hak milik masih lagi didaftarkan di bawah nama simati. Okey seterusnya dari segi sosial iaitu menimbulkan tanggapan negatif dari pihak lain. Okey hal ini kerana kewujudan pemandangan tanah-tanah yang tidak dapat dimajukan akibat pengabayan kewarisan harta di kalangan orang Melayu seringkali menimbulkan tanggapan negatif masyarakat daripada bangsa lain. Masa Melayu juga dilihat kurang punya keupayaan sendiri untuk memajukan tanah-tanah terbiar ini. Jadi akibatnya tanah pusaka yang boleh dijadikan modal untuk menjana kekayaan dan kesenangan kepada setiap ahli keluarga waris tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Okey jadi kesimpulan adalah setiap agensi iaitu Seksyen Membagian Pusaka Amnal Raya Perhad dan Mahkamah Tinggi Sibil adalah berbeza bidang kuasanya bergantung kepada jenis harta pusaka dan nilai harta peninggalan simati malah peruntukan undang-undang turut berbeza. Jadi sebagai seorang ahli waris amatlah penting untuk kita memahami konsep pentadbiran pusaka di Malaysia dan prosedurnya sebagai persediaan awal sekiranya berlaku kematian di kalangan ahli keluarga terdekat. Hari ini kerana ini dapat memudahkan proses harta pusaka dituntut di agensi yang terlibat disamping mengelakkan harta pusaka daripada menjadi beku. Okey hari ini kerana harta pusaka yang tidak dituntut atau harta beku membawa implikasi negatif terhadap perundangan kekeluargaan maupun ekonomi negara dan masyarakat. Oleh itu perkara ini dapat dielakkan dengan melakukan tututan harta pusaka untuk mengelakkan kemungkinan di kemudian hari supaya dapat memanfaatkan harta tersebut ke arah jalan yang baik. Sekian saja percaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nur Fadlin. Untuk selanjutnya Mbak Siti Nurjanah binti Saifullah dengan tema sistem keadilan jinayah di Malaysia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Ya sudah. Okey. Saya perkenalkan diri saya. Saya Siti Nurjanah. Sebelum itu terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur Universitas Berawajaya atas penganjuran program ini dan tak lupa juga kepada Universiti Kebangsaan Malaysia atas kesudian untuk memberikan saya peluang untuk membentang dalam program pada hari ini. Baiklah. Tampunggu masa. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurjanda binti Saifullah. Saya akan membentangkan tajuk berkenaan sistem keadilan jinayah di Malaysia. Okey. Saya terus kepada pengenalan. Di Malaysia kita ada undang-undang yang tersendiri. Yang mana kita ada dua sistem kehakiman dan sistem perundangan. Yang pertama adalah undang-undang awam. Undang-undang awam ni adalah yang digubal oleh parlimen dan dia berada di bawah bidang kuasa persekutuan. Yang kedua adalah dari sudut undang-undang negeri ia merangkumi urusan agama dan melibatkan urusan agama orang Islam khususnya. Dan ia digubal oleh badan perundangan negeri. Dan dalam sistem perundangan dan khususnya untuk keadilan jenayah tu sendiri kita ada undang-undang substantif dan undang-undang prosedur. Okey saya terangkan dulu apa undang-undang substantif dan apa itu undang-undang prosedur. So undang-undang substantif dan undang-undang prosedur ni adalah dua komponen penting lah dalam undang-undang. Dan pada asasnya masyarakat penguatkuasa undang-undang dan sistem kehakiman tersendiri dipandu oleh kedua-dua undang yang saya sebutkan iaitu substantif dan prosedur ini. Jadi undang-undang substantif ni adalah satu undang-undang yang mencipta dan mentarifkan hak kewajipan seseorang warga negara dalam sesuatu negara. Dan ia juga mengawal hubungan antara warga negara. Dan tujuan dia adalah untuk mengawal kelakuan ataupun tingkah laku orang. Dan ini boleh melalui pelbagai saluran lah seperti peraturan yang melarang perbuatan atau tindakan tertentu misalkan undang-undang jenayah ataupun contoh lain undang-undang substantif ni adalah contohnya peraturan yang mengawal kontrak atau kesalahan sivil seperti undang-undang kontrak ataupun undang-undang tort ataupun peraturan yang mengatur hal-hal harta tanah contohnya undang-undang harta benda. Anakala undang-undang prosedur ni pula adalah mekanisme yang mana peraturan undang-undang substantif dikuatkan. Undang-undang prosedur ni lebih kepada prosedur dan dia menerangkan peraturan yang berkaitan dengan bagaimana kes patut difilkan, apa jenis keterangan yang perlu dikemukakan, bagaimana sesebuah perbicaraan tu perlu dijalankan dan bagaimana mahkamah perlu mendengar dan menentukan kes-kes. Jadi secara ringkasnya saya boleh katakan undang-undang substantif ni adalah menangani bahan jenayah ataupun tort. Manakala undang-undang prosedur ni adalah menangani proses yang mana kes sesuatu kes tu dibawa ke mahkamah. Okey. Kemudian di Malaysia ada satu peruntukan perlembagaan persekutuan dan saya nak highlightkan perkara tiga dan dalam perkara tiga ni adalah peruntukan berkenaan dengan agama bagi bidang persekutuan. Jadi di Malaysia Islam adalah merupakan agama persekutuan yang mana majoriti rakyat Malaysia adalah mengenai agama Islam namun begitu berdasarkan peruntukan perkara tiga agama lain juga dibenarkan untuk diamalkan secara aman dan damai di Malaysia. Dan untuk sistem keadilan jenayah ni sendiri saya nak highlightkan juga berkenaan pindaan terhadap perkara satu dua satu dan perkara lima perlembagaan persekutuan. Dalam perkara satu dua satu ni memperuntukkan tentang bidang kuasa kehakiman dan khususnya untuk mahkamah syariah lah. Kemudian setelah berlaku pindaan terhadap perkara satu dua satu telah menambah telah menambah pasal satu A iaitu mahkamah-makamah yang disebutkan dalam pasal satu tidak boleh mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Ini bermaksud bahawa disebabkan Malaysia ada dua sistem kehakiman. Jadi sebarang keputusan kes yang telah disabitkan di bawah mahkamah syariah yang telah diputuskan di bawah mahkamah syariah, mahkamah sivil tidak boleh campur tangan ataupun dengan kata lain apa yang telah diputuskan di mahkamah syariah itulah yang akan ditetapkan. Maksudnya tidak boleh dicabar ataupun tidak boleh dirayu di mahkamah sivil. Kemudian pindaan kepada perkara lima perlembagaan persekutuan telah memberikan pengiktirafan yang lebih tinggi kepada mahkamah syariah di Malaysia apabila satu proviso baru telah dimasukkan ke dalam fasal empat perkara lima untuk mahkamah syariah iaitu dan dengan syarat selanjutnya bahawa dalam hal penangkapan bagi sesuatu kesalahan yang boleh dibicarakan oleh mahkamah syariah sebutan-sebutan dalam fasal ini mengenai seorang magistrat hendaklah ditafsirkan sebagai termasuk sebutan-sebutan mengenai seorang hakim mahkamah syariah. Okey untuk yang ini pula kalau ikutkan peruntukan dalam undang-undang sivil untuk menjalankan siasatan boleh menahan seseorang individu dalam boleh menahan seseorang individu atau kita panggil sebagai tahanan raiman. Dan sebelum berlakunya pindaan perkara lima ni penahanan raiman tidak berlaku bagi kesalahan jenayah di bawah mahkamah syariah. Namun begitu setelah berlakunya pindaan pada perkara lima mahkamah syariah juga telah boleh untuk menahan seseorang individu yang ingin dijalankan siasatan keatasnya dalam tempoh 24 jam dan sekiranya hendak menahan individu tersebut melebihi tempoh 24 jam tidak perlu melakukan permohonan di bawah ataupun ke hadapan hakim mahkamah sivil dan boleh terus ke hakim mahkamah syariah untuk membuat permohonan tersebut. Okey yang seterusnya ini adalah peruntukan yang berkaitan dengan dalam mengadili sistem keadilan jenayah di Malaysia. Untuk mahkamah sivil, tak ada undangan-undang substantif dia adalah karena kesesahan dan undangan-undang prosedur dia adalah karena prosedur jenayah. Manakala untuk mahkamah syariah pula undangan-undang substantif yang terpakai adalah enakmen-enakmen kesesahan jenayah syariah dan undangan-undang prosedur dia adalah enakmen tata cara jenayah syariah. Baik yang seterusnya adalah berkenaan dengan realiti sistem perundangan di Malaysia. Macam saya nyatakan sebelum ini di Malaysia ada dua sistem kehakiman yang berbeza dan di bawah bidang kuasa yang berbeza. Dan sesuatu kesalahan itu bergantung kepada bidang kuasa sama ada di bawah persekutuan ataupun negeri. Maksudnya jika seseorang itu ingin dituduh ataupun ingin didakwa dengan kesalahan jenayah perlu diteliti terlebih dahulu sama ada kesalahan tersebut di bawah peruntukan ataupun di bawah di bawah bidang kuasa persekutuan ataupun bidang kuasa negeri. Jadi di bawah bidang kuasa persekutuan sekutuan. Bidang kuasa persekutuan undang-undang dia boleh membuat dan mengkanunkan kesalahan yang boleh membawa kepada hukuman bunuh. Dan statu utama jenayah adalah kanun kersisaan yang terpakai kepada semua individu termasuklah individu yang beragama Islam. Manakala bidang kuasa negeri pula hanya terhad setakat kesalahan yang diperuntukkan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah dan hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Yang ini bermakna orang Islam tertakluk bukan sahaja kepada kanun kersisaan malah enakmen kesalahan jenayah syariah. Baik saya fokuskan perbincangan saya seterusnya berkenaan dengan akta ataupun enakmen kesalahan jenayah syariah. Dalam akta ataupun enakmen kesalahan jenayah syariah ada meliputi kesalahan-kesalahan takzir sahaja dengan hukuman yang tidak melebihi takat yang ditetapkan oleh akta mahkamah syariah bidang kuasa jenayah 1965 pindaan 1984. Yang mana hukuman dia merangkumi tidak melebihi tiga tahun penjara, lima ribu ringgit denda ataupun enam kali sebatan. Ini untuk kesalahan-kesalahan jenayah di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah. Contohnya kesalahan kozov, liwat, zina dan sebagainya. Dan kita dapat lihat kat sini biarpun terdapat peruntukkan kesalahan seperti persetubuhan luar nikah, minum minuman yang memabukkan, kozov, berjudi, percubaan mutat atau sebagainya yang berupa kesalahan-kesalahan yang boleh dikenakan hukuman hudud menurut fik Islam. Namun hukuman yang diperuntukkan oleh undang-undang berkenaan belum menyamai kesiksaan hudud yang sebenar. Dan untuk keadilan untuk keadilan daripada sudut pandang di bawah bidang kuasa mahkamah syariah sendiri, selagi akta mahkamah syariah bidang kuasa jenayah, sambilas enam puluh lima pindaan semalam belas lapan puluh empat ini tidak dipinda bagi memasukkan hukuman hudud seperti seratus kali sebatan. Maka harapan terhadap pelaksanaan hukuman berkenaan adalah tipis. Namun begitu walaupun hukumannya adalah sekadar hukuman takzir sahaja dan tidak sehingga seperti ataupun tidak seperti hukuman hudud. Tapi kesalahan hudud tersebut masih wujud dalam sistem perundangan di Malaysia. Contohnya kesalahan mencuri dan merompak ada di peruntukkan di bawah kanut kesiksaan. Manakala kesalahan seperti berzina, minum arak, mutat dan kauzof ada di peruntukkan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah. Dan saya nyatakan dekat sini pendapat Al-Mawardi yang bermazhab syafi'i hudud hanya empat kesalahan sahaja iaitu mencuri zina, kauzof dan minum arak. Jadi ini bermakna Malaysia sudahpun mengkarenakan kesalahan yang seumpama hudud. Cuma dari segi hukumannya sahaja yang masih belum menepati kehendak hudud yang sebenar. Kemudian itu dari segi hudud. Yang seterusnya adalah berkenaan dari sudut hukuman kisos pula. Hukuman kisos pula juga wujud di bawah kanan kesiksaan bagi kesalahan membunuh dan berkaitan dengan kesalahan yang berkaitan dengan nyawa. Dan cuma hukumannya juga bukan milik individu yang berhak maafkan pesalah. Dan contohnya macam kesalahan membunuh dengan sengaja. Hukuman ini tertakluk di bawah hukuman bunuh, bawah Seksyen 302. Dan kalau ikutkan hukuman bunuh di bawah Seksyen 302 ini dah menepati sebahagian kehendak hukuman kisos iaitu kuasa pengampunan. Cuma kuasa pengampunan itu adalah bagi pihak negara yang terletak pada yang di Pertuan Agung. Kemudian contoh kesalahan mencuri dan merompak pula termasuk bawah kategori hudud tadi. Dia telah merangkumi ungkubah takziriah. Ungkubah takziriah itu dah ada. Cuma yang tak ada hukumannya yang menepati hudud itu adalah hukuman potong tangan. Jadi secara kesimpulannya saya ringkaskan di sini. Kewujudan undang-undang jenayah syariah dan sivil di negara Malaysia memang wujud. Ada memang dah diperuntukkan dalam enakmen dan juga akta yang tersendiri. Contohnya enakmen kesalahan jenayah syariah, enakmen tata jenayah syariah, kanun kesiksaan dan juga kanun tata jenayah. Dan ini ke empat-empat peruntukan ini adalah peruntukan yang boleh melengkapkan sistem pelaksanaan keadilan jenayah di Malaysia. Namun hakikatnya kita tahu bahawa tiada undang-undang jenayah yang sempurna atau undang-undang sivil sekalipun. Seperti kanun kesiksaan. Jadi disebabkan kanun tata jenayah dan peruntukan yang saya sebut ni adalah man-made law. Maksudnya pindaan undang-undang ni bukanlah suatu perkara yang asing dan dia merupakan suatu perkara yang biasa ataupun lumrah dan perlu dilakukan untuk memenuhi kehendak semasa. Sebab melihatkan kepada situasi sekarang juga kita ada revolusi daripada segi perkembangan jenayah tu sendiri. Kalau sebelum ni mungkin jenayah hanya merangkumi jenayah fizikal sahaja seperti membunuh, mencuri dan sebagainya. Tapi sekarang disebabkan seiring dengan kewujudan perkembangan teknologi jadi perlulah dipinda beberapa peruntukan untuk supaya keadilan jenayah tu dapat dilaksanakan dengan holistik ataupun secara menyeluruh dan dapat menangani sesuai dengan perubahan zaman. Sekian tu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siti Nurjana. Untuk selanjutnya Muhammad Zulilmi Asraf bin Muhammad Darus dengan tema Hartanah Pusaka Baitul Mal MAIWP Jabaran dan Pelan Pengurusan Pembangunan Waktu dan Tempat saya persilahkan. Baik, sebelum tu saya tanya jelas ke suara saya? Ya, jelas. Baik, terima kasih. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Buri Wijaya, para Profesor Sihabuddin, Dr. Eka, Dr. Jumi Kasih daripada Universitas Buri Wijaya dan tak lupa juga Profesor Madan Dr. Salmi, Profesor Madan Dr. Sofian dan Dr. Azrin daripada WKM. Serta para pembentang dan peserta yang saya hormati sekalian. Jadi, baiklah hari ini insyaAllah saya Muhammad Zulilmi Asyrah bin Muhammad Darus akan membentangkan tajuk Sekejap lah, izinkan saya untuk share skrin. Selamat datang, bukan? Selamat datang. Selamat datang. Dan, pahal? Terima kasih. 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 Kemudian di sini saya bawakan pandangan daripada mufti wilayah Persekutuan Malaysia yang mana isi kandungannya adalah berbunyi setelah penelitian dilakukan terhadap sistem pembayaran ansuran yang ditawarkan Shopee Pay Later didapati bahawa terdapat dua isu syariah yang timbul yang mana isu ini melibatkan charge pemprosesan dan juga charge bayaran lewat. Yang dilihat mempunyai unsur riba hutang manakala bagi pembayaran secara one-off pula sekiranya dibayar dalam tempoh sebulan maka tiada isu syariah maafkan saya maka tiada isu syariah padanya kerana tidak ada unsur riba dan ia boleh digunakan oleh kumat islam. Namun sekiranya pelanggan lewat membuat pembayaran dan dikenakan charge tambahan maka berlakulah riba al-qad. Baiklah sebagai kesimpulannya apa yang dapat saya simpulkan adalah Islam meletakkan dua pandangan terhadap penggunaan Shopee Pay Later ini yang mana yang pertama sekiranya pelanggan memilih kaedah pembayaran secara one-off dan bayaran diselesaikan dalam tempoh satu bulan maka tiada sebarang isu syariah padanya. Jadi perkara ini menggambarkan bahawa pelanggan Muslim dibenarkan terlibat dengan transaksi sedemikian. Yang kedua pelanggan yang memilih kaedah bayaran secara ansuran pula dilihat akan terlibat dengan isu syariah disebabkan keberadaan charge pemprosesan dan juga charge bayaran lewat yang dikenalpasti mempunyai perkaitan dengan unsur riba hutang. Jadi oleh yang demikian kita sebagai seorang Muslim perlu sentiasa berwaspada serta menjauhkan diri daripada terlibat dengan sebarang urus niaga yang mengandungi unsur riba kerana seperti kita semua sedia maklum bahawa riba adalah diharamkan di dalam Islam. Setakat ini saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Nur Hidayah. Untuk selanjutnya yaitu Nadia Tul Atirah Binti Sobri dengan tema isu syariah dalam perdagangan forex secara individu di atas talian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah nampak PPT-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di ucapkan kepada Ibu Rumi Suwari Yati selaku pengacara majlis pada hari ini. Yang saya hormati para pesyarah, ahli jawatan kuasa, para pembentang dan para hadirin daripada Universiti Brawijaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia yang hadir dalam short course program pada hari ini. Saya Nadia Tul Atirah Binti Sobri merupakan pelajar ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah. Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan berkaitan isu syariah dalam perdagangan forex secara individu di atas talian. Baiklah ini adalah isi kandungan dalam slide saya pada hari ini. Okey, apa itu forex? Okey, apa itu forex? Okey, forex ni adalah singkatan dari dua perkataan bahasa Inggeris iaitu fore yang terjadi daripada foregene dan juga x iaitu exchange yang bermaksud pertukaran. Okey, forex atau pertukaran matawang asli adalah proses menukar satu matawang ke matawang lain. Manakala perdagangan forex iaitu forex trading pula ialah perdagangan pertukaran matawang asing. Okey, fungsi dan syarat pertukaran matawang. Okey, fungsi matawang. Okey, matawang ni ialah apa-apa objek yang diterima secara umum sebagai bayaran untuk barangan dan perkhidmatan dan pembayaran balik hutang dalam sesuatu negara atau dalam konteks sosioekonomi. Okey, antara fungsi-fungsi matawang ialah sebagai perantara pertukaran iaitu perantara bagi jual beli barang dan servis. Yang kedua, matawang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai iaitu wang boleh disimpan dan digunakan balik sebagai pengantara tukaran. Yang ketiga ialah wang juga berfungsi sebagai unit kira-kira untuk menentukan nilai sesuatu. Ya, matawang ni adalah barang riubawi. Okey, forex. Forex ni melibatkan wang dan wang adalah barang riubawi maka di sini kita perlu faham hukum berkenaan wang. Okey, hadis berkaitan pertukaran wang, pertukaran barang riubawi yang bermaksud emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam, timbangan dan beratnya mesti sama. Dibayar secara serta-merta iaitu bukan bertangguh. Namun, jika jenis 10 kategori barangnya berbeza, maka berjual-belilah mengikut yang kamu kehendaki dengan syarat mesti dibayar secara serta-merta iaitu on the spot. Okey, kegagalan individu dalam mematuhi hadis ini tadi boleh menerbitkan riba al-buyuk iaitu riba jual-beli yang terbahagi kepada dua iaitu riba al-faglu dan juga riba al-nasia. Okey, seterusnya syarat-syarat pertukaran matawang. Okey, dalam Islam, pertukaran matawang dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-sarfu iaitu pertukaran matawang sama ada pertukaran antara matawang sejenis ataupun matawang yang berlainan jenis. Okey, ulama membahaskan pertukaran matawang dalam akad jual-beli bayar al-sarfu dengan syarat-syarat berikut. Okey, pertamanya pertukaran ini tidak bertujuan untuk ikhtikar ataupun menyebabkan kemudoratan kepada individu atau kemasyarakat. Kedua, akad ini mestilah sempurna serahan iaitu akabat secara hakiki ataupun hukmi secara on the spot ataupun lani. Okey, pertukaran wang mesti bebas dari syarat tempoh bertenang iaitu khiar syarat iaitu tempoh batalkan kontrak. Okey, persamaan nilai jika matawang sama negara tetapi boleh berbeza kadar jika berlainan matawang yang ini kias kepada pertukaran emas dan perak dalam hadis ini. Okey, seterusnya apa itu perdagangan forex secara individu di atas talian atau lebih dikenali sebagai online forex trading. Okey, perdagangan forex ialah jual-beli mata wang asing secara online menggunakan aplikasi yang dibekalkan oleh broker. Okey, langkah pertama, perdagang ini akan membuka akaun dengan broker secara online. Okey, perdagang boleh membuka akaun dengan jumlah margin permulaan iaitu initial margin yang sangat minimum namun ia tidak akan mendatangkan keuntungan. Okey, setelah memasukkan wang ke dalam akaun tersebut, wang tersebut akan ditukarkan kepada UST mengikut harga bidah dan juga harga minta broker pada hari itu. Okey, pelabur ataupun perdagang ini diberi pilihan untuk memilih kadar leverage atau pinjaman berganda sama ada 50 nisbah satu, 100 nisbah satu sehinggalah 500 nisbah satu. Okey, contoh nilai matawang yang dimasukkan adalah UST tiga ratus dengan leverage lima ratus nisbah satu jadi lima ratus darab UST tiga ratus bersamaan dengan UST seratus nilai puluh ribu. Okey, fatwa dan hukum perdagangan forex secara individu di atas talian. Okey, semua kajian dan fatwa yang berasaskan kajian terperinci merumuskan perdagangan forex individu atas talian ini adalah haram. Okey, ini adalah berdasarkan fatwa antaranya Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia mengatakan ianya haram kerana bercanggah dengan kehendak syarah dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara. Selaras dengan itu, umat Islam adalah dilarang daripada melibatkan diri dalam perdagangan matawang seumpama ini. Seterusnya, majma' fi islami sedunia juga memutuskan bahawa perniagaan dengan margin dan leverage jika melibatkan forex adalah haram dan berunsur riba. Begitu juga dengan fatwa mufti kerajaan Brunei, perdagangan forex adalah haram kerana melibatkan urus niaga yang tidak sah menurut hukum syaraq dan mu'amalat yang berunsurkan riba dan spekulasi. Dan seterusnya, majlis ulama' Indonesia juga memfatuakan bahawa mengharuskan jika forex dilakukan bukan tujuan spekulasi ataupun untuk keperluan. Oleh kerana forex online ni adalah tujuannya spekulasi maka ia tidak mematuhi keharusan ini. Okey, seterusnya isu syariah perdagangan forex secara individu di atas talian. Okey, pertama ketiadaan Qab dalam jual beli matawang. Perdagangan forex individu yang berlaku secara atas talian adalah bertentangan dengan tundutan Qab dalam syaraq. Okey, kerana dalam perdagangan ni tidak berlaku penyerahan sempurna ataupun takabut dalam perdagangan forex. Ini kerana sesuatu matawang yang perdagang beli ketika mana membuka posisi ataupun open position, dia tidak dikreditkan pun ke dalam akaunnya secara sebenar sehingga matawang tersebut dijual semula kepada broker ketika close position. Begitu juga bila perdagang tersebut menjual secara short selling sebenarnya dia jual matawang yang belum dimiliki dan tiada dalam pemilikannya kerana apa yang dimiliki olehnya di dalam akaun adalah matawang lain. Okey, isu yang isu yang kedua, kewujudan insur spekulasi dan perjudian. Okey, perjudian dan spekulasi ini merupakan antara elemen yang terdapat dalam perdagangan forex individu kerana perdagangan ini mengakibatkan hanya satu pihak sahaja yang mendapat keuntungan manakala pihak satu lagi akan menanggung kerugian. Okey, operasi forex ini bergantung kepada naik turun harga pasaran matawang dan pihak-pihak yang terlibat akan membuat spekulasi harga untuk meraih keuntungan dan memudaratkan pihak yang lain. Okey, pengakuan oleh kebanyakan broker menawarkan perdagangan forex atas kalian akan dibuat melalui risk disclosure yang menunjukkan bahawa perdagangan forex ini melibatkan kadar risiko yang tinggi. Okey, penedahan risiko yang lazimnya dibaparkan adalah seperti berikut. Seperti di bawah ini. Jadi, penyataan ini jelas menunjukkan bahawa perdagangan forex individu ini merupakan suatu urusan jual beli yang tidak mempunyai jaminan sama ada nak memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Okey, isu seterusnya kewujudan dalam leverage. Okey, dalam perdagangan forex individu ini broker dia akan bagi pinjam kepada pedagang dan pinjaman tersebut akan membawa manfaat kepada broker. Okey, dalam transaksi forex antara pedagang dengan broker, broker akan mendapat keuntungan melalui spree iaitu perbezaan antara harga dan harga as. Okey, ini bermaksud broker menjual mata wang kepada pedagang dengan harga tinggi dan dimembelinya dengan harga rendah. Justeru leverage ini dia termasuk dalam pinjaman yang memberi manfaat kepada pemberi pinjaman tadi dan perkara ini adalah haram di sisi syarak. Hal ini demikian kerana setiap pinjaman yang membawa kepada yang membawa manfaat kepada pemberi adalah riba. Okey, ini adalah berdasarkan kaedah yang masyur digunakan dalam perbincangan riba iaitu setiap pinjaman yang memberi manfaat kepada pemberi pinjam itu maka ia adalah riba. Okey, isu seterusnya ialah kewujudan ribaan nasiah dalam role of interest. Isu role of interest ni adalah antara salah satu isu syariah yang paling ketara dalam perdagangan forex. Ini dapat dilihat apabila seseorang membuka posisinya melebihi daripada semalaman jadinya beliau akan terdedah kepada penerimaan ataupun pemberian ribaan nasiah yang diharamkan oleh syarau. Okey, seterusnya isu yang kelima kewujudan baik-baik wassalaf. Okey, dalam urus niaga forex ni ada penggambungan dua akat iaitu di antara akat jual beli mata wang, baik asor dan juga kot pinjaman. Okey, kot di sini merujuk kepada kemudahan pinjaman yang disediakan oleh broker forex atas nama leverage kepada pedagang yang membuka posisinya di platformnya sebagaimana yang diterangkan sebelum tadi. Okey, isu menggambung, isu menggabungkan jual beli mata wang dan kemudahan pinjaman dalam bentuk leverage ini secara jelas adalah bertentangan dengan hukum syarau. Ini kerana baginda sallallahu sallallahu alaihi wa sallam mengharamkan penggambungan sedemikian sebagaimana. Sabdanya, la yahlilu salafun wabaya. Tidak dihalalkan salaf iaitu pinjaman peserta jual beli. So, ini isu yang penuh. Majoriti broker tiada lesen. Okey, di Malaysia, perdagangan mata wang asing hanya dibenarkan kepada bank perdagangan berlesen, bank Islam, bank pelaburan dan bank Islam antarabangsa seperti yang diperuntukkan di bawah akta kawalan pertukaran wang 1993 dan juga dibenarkan kepada penyedia perniagaan perkit mata wang berlesen iaitu pengurut wang dan juga dilesah seperti yang diperuntukkan di bawah akta perniagaan perkit matawan 2011. Okey, setakat hari ini di Malaysia, Bank Negara Malaysia, BNM sebagai badan pengawal selis sistem kewangan tidak mengiktiraf perdagangan forex individu yang dijalankan oleh mana-mana broker melalui platform internet. Okey, jadinya perdagangan forex tidak berlesen ini adalah haram di sisi undang-undang dan juga dalam Islam kerana telah melanggar arahin pemerintah. Terima Allah SWT. Okay, isu yang terakhir iaitu majoriti perdagangan forex individu adalah skam. Okey, majoriti daripada brokerfex ini akan melakukan peripuan kepada masyarakat dengan mendakwa bahawa forex mereka adalah patuh syariah ataupun mempunyai ekor islamik. Okey, walaupun mereka ini mendakwa transaksi yang mereka lakukan itu adalah forex sepatu syariah kerana kewujudan Qad Hassan dan ketidakian role of interest tapi ianya tidak bermaksud transaksi ini adalah halal sebetul-sebetul kerana masih wujud lagi unsur-unsur lain yang perlu diditikberatkan oleh semua pihak. Okey, ini adalah antara cara-cara yang digunakan oleh skam forex. Seperti tiada kontak rasmi, tiada lesen, iklan di media sosial. Mereka akan memberikan kejayaan pada mula-mula untuk pengaruh masyarakat dan juga akan ada pengikut yang menyamar berjaya dapat utuh. Kesimpulannya secara amnya perdagangan forex ini merupakan suatu perdagangan yang menganggap mata wang sebagai komoditi. Prinsip ini kemungkinan bertentangan dengan presis syariah yang tidak memberikan nilai kepada mata wang selain daripada menjadi perantara pertukaran perdagangan. Okey, pelbagai isu syariah yang muncul mengakibatkan transaksi ini haram dilaksanakan sama ada oleh perdagang maupun broker antaranya ialah keadaan off, kewujud-unsur spekulasi, kewujudan kot dalam leverage dan juga kewujudan ribaan ASIA dalam relevant interest. Okey. Jadinya, masyarakat Islam perlulah berwaspada dalam memilih platform perdagangan dan perlu merujuk kepada mereka yang arif dalam kewangan Islam jika terdapat sebarang keraguan dalam transaksi yang dijalankan. Okey, seperti mana di Malaysia, masyarakat boleh membuat semakan terhadap status tim pelaburan perdagangan forex dan syarikat yang menawarkan pelaburan tersebut sama ada dilesengkan oleh pihak Bank Negara Malaysia atau tidak dalam menjalankan aktiviti pelaburan. Sikit itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Mbak Nadia Atul Antirah. Untuk selanjutnya, materi terakhir iaitu dengan Anies Fatihah Binti Duyamin. Dengan tema pengaturan pengantunan seksual terhadap kanak-kanak menurut Undang-Undang Malaysia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Okey, sudah nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh. Terima kasih diucapkan kepada ibu moderator majlis. Terima kasih juga diucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Peramijaya di atas pengajuran program pada hari ini. Tak lupa juga kepada Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi pembentang pada hari ini. Baik, saya Anies Fatihah dan tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah pengantunan seksual terhadap di Malaysia. Menurut Undang-Undang. Baik, pengenalannya. Apakah itu pengantunan seksual? Pengantunan seksual merupakan salah satu daripada bentuk penderaan seksual terhadap kanak-kanak dan menurut statistik oleh polis di Raja Malaysia, kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak semenjak tahun 2018 hingga tahun 2020 dalam tempoh dua tahun sahaja telah mencatatkan sebanyak 6,897 kes dan ini bermakna enam kanak-kanak dan remaja menjadi mangsa dalam tempoh sehari. Pengantunan ini merupakan sebuah proses menyediakan seorang kanak-kanak, individu berdekatan persekitaran kanak-kanak tersebut untuk mendapatkan akses dan kepatuhan daripada kanak-kanak untuk mengekalkan kerahsiaan aktiviti ini daripada pengetahuan orang sekeliling. Proses ini berperingkat dan berkala akhirnya membawa kepada aktiviti seksual. Pada Ogos 2017, Dewan Bahasa Pustaka memberi istilah child grooming menurut bidang undang-undang menerima padanan istilah antunan seksual kanak-kanak maksudnya perlakuan jenayah dalam berkawan dengan kanak-kanak khususnya melalui internet sebagai proses memujuk mereka supaya dapat menjalinkan hubungan seksual. Proses pengantunan ini boleh berlaku secara bersemuka atas talian atau boleh juga berlaku di institusi yang terlibat. Elemen penting bagi pelaku adalah elemen kepercayaan dan kepatuhan. Proses pengantunan melibatkan yang pertama pemilihan mangsa. Yang kedua usaha meningkatkan akses kepada mangsa. Yang ketiga mengasingkan mangsa daripada persekitaran. Yang keempat memastikan kepercayaan mangsa diperolehi serta seterusnya mengawal hubungan dengan mangsa supaya tidak didedahkan perhubungan tersebut. Langkah ini adalah penting untuk memanipulasi mangsa serta orang sekeliling mangsa. Mangsa yang merupakan kanak-kanak sering dijadikan mangsa kerana mereka ini kurang pendendahan terhadap hubungan seksual. Dan hal ini akan membuatkan mereka menerima hubungan tersebut sebagai penzahiran kasih sayang daripada orang dewasa. Dan ini adalah satu bentuk eksploitasi yang wajar kita ambil perhatian. Baik. Bagaimana mulanya kemunculan isu pengantunan seksual di Malaysia? Sebenarnya isu pengantunan seksual ini telah lama wujud. Cumanya ia mula digebar gemburkan di Malaysia pada tahun 2016 dengan kemunculan kes Richard Harker. Richard Harker merupakan seorang warga negara Britain yang telah didakwa dan disabitkan dengan 71 pertuduhan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Harker dilihat menggunakan proses child sexual grooming ataupun pengantunan seksual dalam mendekati mangsanya dengan menyama menjadi guru sukarelawan dan jurugambar di rumah-rumah anak yatim. Maka dari itu, kerajaan memadang serius akan hal ini dan akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak telah digubal dan digunapakai pada tahun 2017. Baik. Kita pergi kepada peruntukan undang-undang mengenai kesalahan pengantunan seksual terhadap kanak-kanak. Sebelum ini, terdapat perlindungan mengenai kesalahan seksual terhadap kanak-kanak di dalam akta kanak-kanak 2001 dan juga kanun kesiksaan namun masih terhad peruntukan-peruntukan tersebut. Jadi, akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, akta 792 telah muncul untuk meluaskan lagi definisi kesalahan seksual terhadap kanak-kanak melalui pornografi, pengantunan dan juga amang seksual. Jadi, kesalahan pengantunan ini tertakluk di bahagian 3 di bawah akta ini, di bawah seksyen 11, 12 dan 13. Kesalahan ini merangkumi kesalahan sebelum, semasa dan selepas proses pengantunan. Namun, disebabkan akta ini masih lagi baharu, kurang kajian terhadap akta ini dilakukan dan masih belum ada kes dilaporkan di bawah kesalahan pengantunan seksual melalui akta ini. Jadi, sebagai rujukan, kita merujuk kepada contoh kes daripada United Kingdom ataupun British. Kes yang pertama, R versus Gibran Yassir 2019. Kes ini merupakan satu kes di mana satu kelompok sukarelawan telah membuat akaun palsu untuk menyaman menjadi kanak-kanak di dalam media sosial. Bila mereka menyaman menjadi kanak-kanak ini, mereka memancing golongan-golongan persalah seksual untuk mendekati kanak-kanak ini. Jadi, pada 21 Februari hingga 15 April tahun 2017, ada seorang persalah telah pun berkomunikasi dengan salah seorang daripada komuniti ini dan berkomunikasi secara seksual dengan menyatakan fantasi-fantasi seksualnya dan membuat membuat perancangan untuk berjumpa dengan kanak-kanak tersebut selain memaparkan gambar alat sulitnya. Jadi, selain itu, pesalah itu juga berhubung dengan pesalah lain untuk sama-sama membuat perancangan berjumpa dengan kanak-kanak tersebut. Jadi, kes ini dibawa ke muka pengadilan dan hakim telah meletakkan kesalahan di bawah seksyen 15 Sexual Offenses Act 2003 di mana telah disabitkan penjara selama 21 bulan kerana dalam kes ini disebabkan dalam kes ini tidak melibatkan mangsa yang sebenar kerana golongan Guardians of North ni adalah golongan yang memasukkan akaun sahaja. Tidak melibatkan mangsa kanak-kanak yang sebenar. Jadi, hukumannya agak ringan di sini iaitu 21 bulan sahaja. Seterusnya, kes R versus Wilson pada tahun 2007 di mana kes ini melibatkan seorang pemuda yang berusia 25 tahun yang bekerja sebagai seorang kontraktor bangunan di sekolah. Di sekolah itu, dia telah berkenalan dengan seorang gadis yang berusia 15 tahun. Dia telah membawa gadis tersebut ke biliknya untuk berkomunikasi dan bertukar nombor telefon. Jadi, melalui nombor telefon itulah telah berlakunya komunikasi melalui panggilan telefon dan juga mesej. Jadinya mangsa telah mengadukan hal ini kepada pihak polis dan dibawa kes ini ke muka pengadilan. Jadi, si pelaku telahpun disabitkan dengan dua kesalahan. Yang pertama, pertemuan secara langsung di sekolah antara dirinya dengan kanak-kanak yang berusia 15 tahun. Dan yang kedua, kesalahan berkomunikasi secara seksual di dalam telefon di antara dirinya dengan seorang kanak-kanak yang berusia 15 tahun. Jadi, daripada situ, keterangan yang di aspek keterangan yang perlu diteliti adalah kewujudan mesej ataupun panggilan di antara pelaku dan juga mangsa yang berkaitan dengan seksual. Dan juga adanya pertemuan di antara mereka yang adanya pertemuan di antara orang dewasa dan kanak-kanak yang melibatkan kepada perlakuan aktiviti sosial. Jadi, pelaku dalam kes ini telahpun dikenakan hukuman. Telahpun dikenakan hukuman sebanyak penjara sebanyak 18 bulan untuk perlakuan pengantunan secara langsung. Manakala, perlakuan pengantunan melalui komunikasi pula telahpun dikenakan hukuman sebanyak 12 bulan. Jadi, selain itu, pelaku juga dikenakan satu orang kata remedi untuk dia dihalang daripada bekerja di bawah sektor yang berkaitan dengan kanak-kanak. Baik, kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, Malaysia memperuntukkan tiga seksual yang berbeza bagi menghuraikan perlakuan sebelum, semasa dan selepas pengantunan dengan definisi serta hukuman yang berbeza. Bagi seksual 11, memperuntukkan kesalahan berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak dan memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun. Manakala di seksual 12 pula, memperuntukkan kesalahan berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak untuk memudahkan perlakuan pornografi dan juga amang seksual terhadap kanak-kanak tersebut. Dan jika didapati bersalah, boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan juga boleh dikenakan hukuman sebat. Manakala bagi seksual 13 pula, memperuntukkan kesalahan berjumpa dengan kanak-kanak selepas pengantunan itu dan jika didapati bersalah, boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun dan juga boleh dikenakan dengan hukuman sebat. Namun bagi Akta Sexual Offenses Act di British pula, memperuntukkan pengantunan seksual di bawah Seksyen 15 dan Seksyen 15A di mana Seksyen 15 memperuntukkan kesalahan berjumpa ataupun proses pengantunan melalui secara fizikal atau secara bersemuka. Dan jika didapati bersalah, boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun. Manakala Seksyen 15A pula adalah kesalahan berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak dan jika didapati bersalah, boleh dikenakan penjara tidak melebihi 3 tahun. Jadi ada perbezaan hukuman dari sudut, ada perbezaan dari sudut hukuman di antara kedua-dua negara ini. Dilihat ada satu Seksyen 12 yang tidak ada pada Sexual Offenses Act di British. Namun begitu ada lagi hukuman yang berbeza di mana bagi British menetapkan setiap pesalah itu tidak dibenarkan untuk bekerja di bawah sektor yang melibatkan kanak-kanak selepas disabitkan kesalahan. Namun di Malaysia tiada peruntukan mengenai itu. Namun di Malaysia ada peruntukan mengenai kaunseling pemulihan di Seksyen 26 tapi tidak diwajibkan kepada pesalah-pesalah. Dan secara secara rangkumannya pengantunan seksual ini adalah satu jenayah yang sering dipandang remeh kerana kesalahan ini tidak mencederakan mangsa secara fizikal. Namun sebenarnya jenayah ini perlu dipantau dengan sekerasnya. Ini kerana kesalahan ini memberi kesan yang mendalam terhadap emosi dan psikologi kanak-kanak dan boleh membuatkan kanak-kanak kita terancam daripada membesar dalam keamanan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anies Fatiha. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya bisa raise hand ataukah menuliskan di kolom chat. Silahkan untuk peserta. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan ekonomi syariah mungkin? Atau hal-hal yang lainnya? Belum ada yang bertanya? Saya ulangi sekali lagi silahkan bisa raise hand ataukah menuliskan di kolom chat terkait dengan pertanyaannya. Tidak ada yang bertanya? Mungkin Bu Rohmah ataukah siapa ini yang ingin bertanya? Jadi peserta dulu mungkin Bu Rumi. Baik. Tidak ada yang bertanya mahasiswa atau peserta? Mungkin berbarengan dengan sholat duhur Bapak Ibu. Jadi yang laki-laki masih sholat di masjid seperti itu. Belumkah? Atau belum ada pertanyaan? Di chat pun juga belum ada. Karena penjara pembidarannya banyak, Mbak, sudah capek. J, Pak, siap. Menikul dalam ratus. Ini sampun. Kalau seandainya memang tidak ada pertanyaan, saya tidak menyimpulkan. Tetapi terima kasih sekali terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembentang dan juga mahasiswa. Terima kasih atas ilmu dan wawasannya terkait dengan ilmu-ilmu atau hukum-hukum yang ada di Malaysia, begitu pun juga sebaliknya. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata pada saat memaparkan atau memandu acara pada siang hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di acara berikutnya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rumi Suwadiati. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para speaker yang telah menyampaikan materinya. Dan sebelum acara kami akhiri, kami mohon untuk teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu speaker, mohon dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon bantuannya kepada teman panitia juga. Kami silakan Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, siap. Akan diambil gambar. Satu, dua, tiga. Smile. Selanjutnya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir pula acara Short Course Program 2022 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya. Ijin lift ya, Bu Rohmah, Bu Ninda. Iya, monggo. Saya juga. Iya, waalaikum. Semuanya, terutama Bu Rumi. Iya, sami-sami. Monggo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.